Mungkin kalau nggak salah sih Mungkin Pak Hendritan bakalan di-calling juga Kita bakalan adain pertemuan juga Tapi nggak tahu ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa mereka tahu kok Kalau saya itu enak aja orangnya Nggak ada ngegas Ini yang enak tuh begini Iya nggak ada ngegas ngegas kita Benar-benar Apain-apain kita saling membantahi ya Pak Orang yang kita berbeda keimanan ya Tapi kita saling sharing Maksudnya Pak Hendritan menjelaskan tentang imannya Saya menjelaskan tentang iman saya Valenku menjelaskan tentang imannya Bagaimana cara memahaminya Metode apa yang digunakan Nah itu baru akademis Tapi kalau kita saling menjatuhkan Saling menjelek-jelek Sebenarnya ya gunanya apa Atau Pak Hendritan tidak akan berubah menjadi muslim Valenku tidak akan berubah menjadi kristen Ya mudah-mudahan kita yang bisa berdamai ini Saya harap mudah-mudahan kita ke depan jadi apa ya Maksudnya kita adakan tanah diskusi yang benar-benar akademis gitu Dan ya mudah-mudahan semakin ke depannya makin bagus deh Pak Itu sih dari aku ya Kok Hendritan sama kok Agustan Pak Ustadz Ismail Yusuf Ismail udah tau Kalau sama HDD itu Janganin Pokoknya toleransi kalau sama HDD itu Bingkengnya toleransi Iya toleransi banget malah Terus nanti kita mau tanya tak jawab gitu loh Tapi sekarang bingkeng toleransi Kalau beda ya beda diomongin Ngomong beda Oh ini beda Pak Kalau beda ngomong beda Jangan Benar-benar Sama-sama ya nanti jadi ngegas orang Iya benar-benar Siap-siap Pak Pendeta Terima kasih buat kalian Baik Bu Ya salam teman-teman Yang ada disini Mudah-mudahan Apa ya Menjalani kehidupannya lebih bertoleransi lagi kita semua Selamat siang semuanya Selamat siang salam ya Terima kasih Bu Ya oke Saya kedatangan tamu lagi ya Pak HDD Beliau adalah seorang praktisi dari Katolik Dan juga punya channel Beliau ini adalah seorang Pengajar juga ya Kurang lebih seperti itu Dan dia adalah Pak Gia ya Selamat siang Pak Gia Gimana kabar hari ini Pak Gia Selamat siang Wah kabar baik sekali Bagaimana Pak Pendeta HDD dan Pak Valen Sehat juga kah? Iya sehat Puji Tuhan sehat 60 tahun Pak Sehatnya kayak gini Pak Wah harus tetap bersyukur Pak HDD Apapun situasinya Ya bersyukur Pak Ya Betul sekali Oke Bang Valen Lanjut dulu Bang Biar saya Ini Apa namanya Belajar juga ini Ya silahkan Ini kan Tadi saya membahas Terkait masalah Keluarnya Pak HDD Dari konsep trinitas Ke Ala yang bener-bener Real Ala yang bener-bener Segala jaman Ala yang bener-bener ESA gitu Dan Pak HDD tadi Menarasikan bahwa Konsep trinitas Triteos Wannes itu sebenarnya sama Tapi dalam corak yang berbeda Nah seperti itu Pak Gia Artinya Siapapun Orang yang mengajarkan Konsep trinitas Atau triteos Atau Wannes Itu sebenarnya Tidak ada di dalam Alkitab Menurut Pemahaman dari Pak Pendeta HtD Nah seperti itu Pak Gia Nah ini tanggapan Dari Pak Gia sendiri Selaku Pemegang Ini ya Otoritas yang Di katolik Ada magisterium Ada katekismus gereja katolik Berserta Ini menanggapi Narasi yang disampaikan Pak HDD Kayak gimana Pak Silahkan Pak Gia Ya Baik Terima kasih Diberikan waktu Bang Valen Kalau bagi saya Yang pertama Bahwa Siapapun Itu punya hak Untuk mengklaim Bahwa Apa yang dia yakini Adalah yang benar Termasuk Pak Pendeta juga Itu pastinya Mengklaim Bahwa Apa yang diajarkan Itulah yang benar Tetapi Ada baiknya Memang Kita menyelidiki Lebih jauh Tentang apa yang Kita klaim itu Saya menyaksikan Bahwa Banyak sekali Ya Bukan hanya Pak HDD Yang mengklaim Bahwa dia yang benar Secara Dalam Menafsirkan Tentang ketuhanan Banyak juga Kelompok dari Agama-agama lain Ya Seperti itu Ya Nah Saya mungkin Tanggapi Satu-satu saja Ya Terlebih dahulu Ah Saya mendengarkan Apa yang Pak HDD Jelaskan di Youtube-nya Bahwa Setelah Yesus Naik ke surga itu Tidak ada Bapak Saya ingin Mengonfirmasi aja Ini Pak HDD Apakah di Gereja Bapak Sudah Atau di Alkitab Bapak itu Sudah dihapus Doa Bapak kami Pak Oke Pak Siapa namanya Pak Dea Siapa namanya Pak Dea Ya Pak Ya Pak Dea Pak Dea Kalau saya menjelaskan Mudah-mudahan Bapak ngerti Pak Ya Yang penting kita Bertukar pikiran Pak Kalau saya Tidak mau Tapi ingin Tahu saja Apakah Doa Bapak kami Ketika Allah menjadi manusia Namanya Yesus Lukas 1 Ayat 31 Pertanyaan muncul Di surga ada siapa Di surga ada Allah Namanya Yesus juga Yohanes 17 Yohanes 12 Lalu Yesus jadi manusia Doa dong Dia doa ke siapa Doa memakai Bapak Bapak itu kiasan Bapak itu kiasan Aku di surga Yohanes 16 Ayat 25 Makanya Kalian pada doa Bapak kami Orang-orang Murid Yesus Pinter Sorry Pak Aku gak mau Sorry Yesus Aku gak mau Doa Bapak kami Tunjukkan Kalau ada Satu murid Yang melaksanakan Doa Bapak kami Tunjukkan Gak ada Tunjukkan Kalau ada yang Doa kepada Bapak Tidak ada Tak kasih hadiah Minta berapa Murid itu Tahu Pak Murid itu Ngerti Pertanyaan saya Pertanyaan saya Hanya konfirmasi Pak Apakah di Alkitab Bapak Itu sudah dihapus Doa Bapak kami itu Pak Jadi di Alkitab Bapak Tidak ada lagi gitu Pak Doa Bapak kami itu Adalah Doa untuk Yesus Allah Bukan doa Untuk Bapak Tak kasih tau Yohanes Yohanes 1 Ayat 1 Sampai 14 Yang turun Menjadi manusia itu Bapak Atau Firman Pak Firman 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 Lalu di surga Ada Allah Namanya Yesus Sudah jelas kok Itu Pak Firman itu bagian dari diri Bapak Tidak ada bagian Tidak ada Pak Bapak Pada mulanya Yohanes Menjadi anak-anak Menjadi anak-anak Allah Tidak ada manusia 12 12 Yaitu namamu yang engkau Berikan kepada aku Oke Yohanes 17 Ayat Yang nama Bapak yang memberikan ke dia Bukan dia sendiri Bukan Pak Htd ini Ayat berapa tadi Pak 17 12 Oh iya Ini saya baca Pak ya Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka Dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau Berikan kepada aku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun Dari mereka yang binasa Selain daripada dia Yang telah ditentukan Untuk binasa Supaya Kenapa yang tertulis Di dalam kitab suci Nah seperti itu Pak Oke Nama Allah siapa Pak Tadi saya sudah sebutkan Yahweh Nama Allah Bapak itu Yahweh Pak Bukan Yesus yang turun Pak Saya tanya pada Anda Dimana dikatakan tadi Disitu Bapak turun Tidak ada ayatnya Itu dia ngomong Nama yang diberikan Kepadaku Diberikan Memberikan siapa Pak Yesus memberikan pada dirinya Maksud Bapak gitu Ya Jadi Allah itu namanya Yesus Yang Yang turun ke dunia Namanya Yesus Dia diberikan Diberikan disitu Pak Bang Valen Tadi kan kata-katanya Diberikan kan Nama aku yang diberikan Kepadaku bukan Siapa Yesus dong Siapa yang memberikan Pak Allah Nah Allah itu siapa Pak Yesus Nah Mampet-mampet ya Nanti yang memberikan Memberikan Allah Siapa Allah itu Yesus Yesus Nah saya tanya kepada Bapak tadi Yang turun ke dunia Bukan Allah Bukan Allah Bapak Firman adalah Allah Yang turun Firman adalah Allah Gak usah ngeyel Firman Allah yang turun Pak Yohanes 1 ayat 14 Firman Allah itu Telah menjadi manusia Bukan Allah Bapak Sama saja Mau dibilang Firman Mau dibilang Allah Sama Allah Bapak itu Yahweh namanya Pak Yesus itu Firman Allah Pak Tidak ada Yahweh itu Nama Yahweh itu Nama sebutan Ngerti Bukan begitu Tunjukkan Kalau Yahweh itu Nama diri Tunjukkan Mau minta hadiah berapa Yahweh itu Nama sebutan Bukan nama diri Bapak gak bisa tunjukkan Mana Bapak turun Mana Pak Bapak turun Bapak turun Gak ada di ayatnya tadi Bapak berikan Ayat tadi 17 Ayat 12 Itu nama yang diberikan Kepadaku Nama yang diberikan Kepadaku Yang memberi siapa Masa dirinya sendiri Memberi nama pada dirinya Kan gak mungkin Yang memberikan adalah Yesus Allah Dimana Pak Dikatakan Nama Bapak itu Yang disuruh Karena dirimu Gak nyampe Bikin Aku merti Tapi anda gak bisa bantah Anda gak bisa bantah Ayat Tapi Dimana Bapak Dikatakan turun Ayo next Pak Gak bisa jawab Bapak Tolong tunjukkan Nama yang diberikan Nama yang diberikan Kamu yang gak nyampe Pak Pikiranmu gak nyampe Sorry Pak Jawab dulu Pak Dimana Allah Bapak turun Allah Bapak itu siapa Mana Pak Firmen Allah Yesus itu Bukan Allah Bapak Allah Bapak itu roh kudus Kamu gak ngerti ya Eh Pak Allah Bapak itu roh kudus Eh Pak Ketika Yesus dibaptis Suara siapa yang terdengar Pak Suara roh kudus Suara roh kudus Suara Bapak disitu Tolong Bang Valen Bacakan kepada saya Bang Valen Ketika Yesus dibaptis Kita mau dengar dulu nih Pak Jadi Bapak gak usah ngomong Yang kamu baca 2 Petrus 2 Petrus 1 Ayat 16-17 Baca Injil Pak Yesus dibaptis Suaranya siapa Ayo kita dengar dulu nih Suaranya roh kudus 2 berapa tadi Maaf maaf Itu Biar saya baca sama-sama Biar Kalau suara Bapak Pret Bapak gak bisa bersuara Tak kasih tau Gak bisa bersuara Bapak gak bisa jawab dari tadi Coba Bapak itu gak bisa ngomong Tak kasih tau Yohanes 7 Ayat 35 Loh Ini 2 Petrusnya jadi gak Pak Tidik Yang bener Yang dibaca 2 Petrus Pak 2 Petrus 2 Petrus 1 Ayat 16-17 Tolong dibuka Iya Baca dulu 2 Petrus Nanti akan ketahuan tuh 2 Petrus 16 2 Petrus 1 Ayat 16 Ya Sebab kami tidak mengikuti Dongeng-dongeng Isapan jempol manusia Ketika kamu memberitahukan Kepadamu kuasa Dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai Raja Tetapi kami adalah Saksi mata dari kebesarannya Kami menyaksikan Bagaimana ia Menerima Kehormatan Dan kemuliaan Dari ala Bapak Ketika datang Kepadanya Suara dari yang Maha Mulia Yang mengatakan Inilah anakku Yang kukasih Kepadanyalah Aku berkenan Nah Suara siapa itu Suara dari yang Maha Mulia Maha Mulia Siapa Pak Alah Bapak Kan ada yang Ada yang memberikan Ada yang memberikan suara Ada yang menerima suara Dari yang Maha Mulia Bapak itu pakai logika dong Ya yang jadi itu Alah Bapak ya Pak Valen Alah Bapak Siapakah Alah Bapak Baca di ayat 21 Pak Baca di ayat 21 Alah Bapak itu siapa Ya Oke sebentar Saya buka dulu Pak Sabar Ayat 21 Sebab Tidak pernah Nubuat Dihasilkan oleh Genda Manusia Tetapi oleh Dorongan Roh Kudus Orang-orang berbicara Atas nama Allah Nah jadi itu suara Roh Kudus Pak ya Saya cross check Dengan Kisah 13 Ayat 2 Pak Baca Dimana Pak Kisah 13 Kisah 13 Ayat 2 Ya Oke Kisah para rasul 13 Ayat 2 Berkatalah Oke Bentar Pak Kisah para rasul 13 Ayat 2 Berkatalah Kisah para rasul 13 Ayat 2 kan Pak Ya Pada suatu hari Ketika mereka Beribadah kepada Tuhan Dan berpuasa Berkatalah Roh Kudus Khususkanlah Barang Abbas Dan Saulus Sudah Itu konteksnya Berbeda Pak Yang berbicara Tadi kan Yang Mahamulia Pak Diberikan Kepada Terus Pak Baca Yohanes 5 Ayat 37 Yohanes 5 Ayat 37 Baca Pak Bang Valen Sekarang Biliran saya Bang Valen Pembaptisan Yesus Tolong ditunjukkan Bang Valen Ayat terakhir Dari Pak Yohanes 5 Ayat 37 Gak ada Saya temukan Jawaban Bapak Disitu tadi Di ayat-ayat itu Pak Bapak yang mengutus Aku Dialah yang bersaksi Tentang aku Kamu tidak Mendengar Suaranya Rupanya pun Tidak pernah Kamu lihat Nah Jadi Bapak itu Bisu Pak Bohong Kalau Bapak bisa Ngomong Bapak yang mengutus Aku Bukan bisu Pak Karena kita memang Tidak bisa melihat Allah seperti Musa Musa aja disuruh Lepaskan Kasutnya Pak Bukan itu maksudnya Bapak ngarang sendiri Yang kita lihat Yang kita lihat itu Firman sama Yaitu Yesus Bukan dalam arti Allah itu Bapak itu Bisu Walah-walah Itu logikanya Kemana Ngaur Ngaur Silahkan Bang Valen Pembaptisan Yesus Bang Valen Silahkan Di ayat mana itu Pak Baptisan Yesus Sudah sama Dengan tadi Tadi Satu Tidak sama Konteks yang Anda Baca Tidak sama Tolong dibaca Di awal Injil Matius Bang Disitu ada Pembaptisan Yesus Ya Matius 3 yang 16 Pak Matius 3 yang 16 Pak Ya Mari kita lihat Bapak HTD Dari tadi Tidak jawab sama sekali Malah dia tuduh Bapak bisu Memang bisu Pak Sesudah dibaptis Yesus segera keluar Dari air Dan pada waktu itu Juga langit terbuka Dan ia melihat Roh Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu Terdengarlah Suara dari Surga Yang mengatakan Inilah anakku Yang kukasih Kepadanya Aku berkenan Nah seperti itu Oke Saya jawab sekarang ya Karena Pak HTD Dari tadi Itu Mencoba Menghilangkan Apa yang jelas-jelas Ada di dalam Kitab Suci Inilah anakku Yang terkasih Kepadanya Aku berkenan Lalu Yesus Juga mengajarkan Doa Bapak kami Tidak ada Sama sekali Yesus melarang Orang pengikutnya Untuk berdoa Bapak kami Nah Kemudian HTD mengatakan Menyamakan semua Roh Kudus itu Bapak Bapak itu Yesus Disitu kan jelas Tadi semua yang dibaca Ayat itu jelas Ada pembedaan Tadi ya Saya coba Melihat ayat yang diberikan Ada yang Maha Mulia Tadi juga yang Diceritakan Diberikan kepada Kristus Ada juga Tentang Kisah Yang diceritakan Tadi Bahwa Selalu Keterkaitan Bapak Disitu Tidak ada Dia katakan Oh Bapak itu Yang turun Bukan Yohanes 1 ayat 14 Dikatakan Firman itu Telah menjadi manusia Jadi yang menjadi manusia Firman Allah Kenapa Yesus disebut Allah Karena dia Hakikatnya Firman Bukan karena Bapak yang turun Nah Kemudian Pak HTD Mencoba Mengatakan Allah Bapak itu Tidak Bisuk Bisuk katanya Tidak bisa Berbicara Padahal maksud Yesus Memang Allah itu Tidak bisa dilihat Nah Kisah Kisah yang terjadi Dengan Nabi Musa Kan jelas Itu Tidak bisa Berhadapan dengan Allah Itu yang dimaksud Yesus Maka firman Allah Yang turun ke dunia Untuk Menyatakan Bapak itu Nah Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 18 Dikatakan disitu Bahwa Yesus itu Anak tunggal Bapak Itu kan jelas Masa dibuang Kata Bapaknya disitu Makanya saya tanya tadi Kenapa Kitab suci Pak HTD Tidak dihapus Doa Bapak kami Tidak dihapus Kata-kata yang ada Bapak di dalam Kitab sucimu Itu yang saya tanya Dari tadi Muter-muter Tidak dijawab Nah Itu yang saya minta Kenapa tidak dihapus Kalau memang Bapak mengatakan Kata Allah Bapak itu Tidak ada Bapak itu Setelah Yesus naik ke surga Tidak ada Nah Kenapa tidak dihapus Di Kitab suci Anda Itu yang saya pertanyakan Lalu Bapak menjawab Dengan ngutip sana Ngutip sini Jelas-jelas disitu Ada pembedaan Ada yang memberi Ada yang menganugerakan Itu kan jelas Pribadinya Jadi kalau Bapak Mencoba menghapus Yang ada dalam Kitab suci Itu jelas Bapak tergolong Sebagai bidat Begitu Bang Valen Udahlah Pak Aku gak mau nanggapin Pak Kita ngomongin Yesus Main layang-layang Iya Bapak tadi Gak bisa jawab Gak perlu menanggapi Pak Gak bisa jawab memang Gak Sorry aku gak bisa jawab Aku Aku di atas kamu Ayo yang lain aja Di atas saya Gak bisa jawab Makanya Pak Kalau baca Kitab suci itu Yang benar Pak Jangan motong-motong Seperti tadi Pak Itu namanya Memperkosa Kitab suci Pak Ya oke Sorry Pak Bapak Iblis Aku gak layani Pak Yang lain aja Yuk Oke disini sudah ada Pelurus doktrin ya Selamat sore Pelurus doktrin Selamat sore Mungkin ada yang Ada yang ditanyakan Pada Pak Hendry Tan Silahkan Pak Iya ini Saya juga mau nanya Bang Valen juga Ini kira-kira Percaya gak Dengan Perjanjian baru gitu Atau Pak Bang Valen sendiri Temangga bahwa Perjanjian baru itu Apa namanya Oh saya Saya gak ini Enggak 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 Memakai PB saya Oke Ya mungkin Ada yang ditanyain Sama Pak HtD Ya jadi Saya hanya Memberi tanggapan ya Sebenarnya Kalau Apa namanya Gereja yang Sebenarnya ya Kalau kita Kita bilang Mengikut Kristus Atau gereja Itu adalah Umat yang Apa namanya Ada institusi Yang bersifat apostolik Apostolik itu Maksudnya apa Jadi Kita dalam Dalam hal Tradisi Atau Kitab suci Atau Pengertian Atau pemahaman Kitab suci Itu tidak bisa Stand alone Atau berdiri sendiri Nah Dan juga Pengenalan akan Tiga Figur Teofanik Alah ya Maksudnya jadi Kalau kita bicara Tritunggal itu Bukan tiga Tuhan Atau tiga Allah Tapi Tiga figur Teofanik dari Allah Jadi Yang tiga itu Adalah Teofaniknya Jadi bukan Esensinya Jadi Kalau kita bicara Mengenai kitab suci Kita harus berdasarkan Pada Pemahaman Dari yang Divariskan oleh Para rasul Seperti Apakah pemahaman Tentang Tritunggal itu sendiri Menurut para rasul Itu yang paling benar Jadi Kalau kita Mendirikan suatu Gereja sendiri Kalau kita Membuat suatu Magistrium sendiri Atau Membuat suatu Penafsiran sendiri Yang belum tentu Berdasarkan mata rantai Tradisi yang diturunkan oleh Para rasul Itu kemungkinan besar Adalah bidat Seperti itu Jadi Jadi tujuan yang benar itu adalah Jadi tujuan yang benar itu adalah Acuannya Itu adalah rasul Jadi Kalau saya sendiri Saya gak mau Percaya dengan pendeta Ataupun siapa Yang penting itu adalah Sesuai dengan Pengertian para rasul Dan bapak-bapak gereja Nah bagaimana kita tahu Bahwa Pemikiran para rasul Itu seperti itu Memang ada Ada Beberapa rasul Yang membuat surat ya Atau surat epistola Seperti Petrus dan Paulus Tapi kita juga bisa juga Melihat Pemikiran para rasul Melalui bapak-bapak Bapak-bapak apostolik Yang menutupi Ini adalah Murid dari rasul Ataupun Murid dari murid rasul Nah jadi Jadi ketika gereja itu Kehilangan sifat apostoliknya Justru kita sendiri Menegasikan Adanya suatu Klausah di kitab wahyu Itu sendiri Bahwa Bait Allah itu Dibangun oleh 12 batu dasar ya Mulai dari 12 rasul Anak lomba Itu merandakan loh Gereja itu Dibangun di atas Dasar apostolik Jadi bukan di atas Dasar pemikiran Saksi Yehova Atau seperti apa Jadi kita harus Mengacu kepada Pemikiran rasuli Seperti itu Oke Dan ini satu lagi Satu lagi Saya memberikan ya Apa pengertian Tiga Tuhan itu Seperti apa ya Jadi Kalau saya bilang ya Keterinitas itu Bukan masalah Tiga Tuhan ya Tapi Saya mau bilang Keterinitas itu Artinya satu kepala Satu set Anggota tubuh Dan satu roh Jadi Kalau kita Bandingkan bahwa Tiga figur Teofanik itu Ada yang menjadi Kepala Itu Bapak Bapak itu adalah Kepala Sumber dari Gangga Dan Firman itu Tidak lain adalah Apa namanya Bagian dari Diri Allah Atau Zat Allah itu sendiri Yang melakukan Pekerjaan-Pekerjaan Allah itu adalah Firman Jadi Kalau kita Bandingkan bahwa Firman Allah itu Ya sebenarnya Satu tubuh Tapi memang Secara Teofanik itu Berbeda Maksudnya Ada maksudnya ini Bukan artinya Jadi tiga Tuhan Bukan Kalau tiga Tuhan Artinya tiga kepala Tiga firman Nah itu Itu artinya tiga Tuhan Jadi orang bilang Itu three in one Karena ada tiga kepala Disitu Tapi disini Hanya satu kepala Itu Bapak Dan satu tangan kanan Yaitu Firman itu sendiri Yang melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang dikandaki oleh Bapak Dan satu roh Dan satu roh Yang memberikan Sifat Kepada Kedua pribadi itu Sifat apa Yang diberi orang roh itu Sifat kekudusan Jadi Kalau secara Ruh Secara Secara esensi Bapak memang adalah roh Firman adalah roh Kita harus aku itu Karena Karena Yesus sendiri Pernah berkata bahwa Allah itu adalah roh Jadi Allah itu Maksudnya siapa Ya Entah dia Bapak Atau firman Atau roh kudus Adalah roh hakikatnya Jadi Bapak adalah roh kudus Ya betul Betul Tapi disini Kita bukan Membuat Membenarkan Apa namanya Ones ya Bukan untuk Membenarkan Ones ya Tapi artinya Bahwa Ada pesan Di balik Tiga figure Teofanik itu Kenapa ada figure Teofanik Bapak Figure Teofanik Firman Figure Teofanik Roh kudus Walaupun sebenarnya Itu satu Esensi Yang Berteofanik Itu adalah Yang Berjumlah Itu hanya Figure Teofaniknya Jadi kita harus 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 kritis Disitu Kalau kita bilang Wujud Teofanik Allah Itu tidak sama Dengan wujud Hakikinya Seperti itu Jadi kalau misalkan Anda mau Tidak ada seorang Makhluk pun Yang bisa melihat Allah Betul Yang bisa melihat Wujud Hakikinya Tiga Jadi Anda Kata nih Anda Anda bayangkan Bahwa Anda punya Anda punya Metaverse Saya manusia Dan Ada Figure Metaverse Itu yang Figure AI Atau figure Karakter Maya Di situ Ya jelas Karakter Maya Yang ada Di dalam Metaverse Itu tidak Bisa melihat Wujud Asli Penciptanya Manusia Seperti Apa Tapi Kita bisa Secara Secara Logis Itu bisa Berinteraksi Dengan karakter Dunia Maya Lewat Lewat Dunia Maya Lewat Avatar Dunia Maya Jadi Allah Itu perlu Berterusan Supaya Dia bisa Berinteraksi Dengan Cipta Ada Itu Masalahnya Karena Kalau Secara Hakiki Allah Itu Di realm Yang Berbeda Realm Alam Yang Berbeda Jadi Tidak Mungkin Secara Makhluk Itu Bisa Berinteraksi Dengan Dia Secara Langsung Harus Lewat Teofan Kira-kira Begitu Oke Disini Saya sudah Hadir Lagi Pak ATD Disini Sudah Ada Dokter Akal Selamat Suri Halo Salam Semua Ada Bro Ada Pendeta ATD Very Very Clear Dan ada Pastor BGA Dan PD Wah Ini lengkap Ada Katolik Ada Alam Ala Only Ala Apa Ala Esa Kalau Pendeta ATD Kalau Bang Palen Praktisi Yudais Luar Biasa Oke Saya agak bingung Mau bahas apa Soalnya Jadi Gak nyambung Kalau saya Ikutan Bahas Yang sedang Kalian Bahas Ini Mumpung Ada ATD Saya minta Ijin Dulu Bagi teman-teman Mumpung Ada ATD Penasaran Juga Nanya 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 Apa Aja Pak Siap ATD Nanya Apa Aja Satu Menit Satu Pertanyaan Pertanyaan Satu Menit Jawabannya Yang penting Lama Oke Ini Saya agak Bingung Pak Masalah Kisru Yang Lagi Beredar Masalah Janda Salome Ini Gimana Sebenarnya Karena Ini Yang Memulai Pak ATD Masalah Jangan Ngomongin Soalnya Di konten Pak ATD Yang Pertama Kali Mengungkit Salome Itu Dari Pak ATD Berkat Pak ATD Sekarang Kalibata Siti Rumahnya Naik Ini Apartemen Nanya Yang lain Aja Siapa Nanya Yang lain Aja Jangan Sebentar Ini Ko Julius Bertanya Masalah Yang Kisru Tadi Saya Juga Baru Dengar Ko Julius Artinya Pak ATD Menarasikan Dia Pegang Kartu AS Mereka Yang Di Apartemen Mungkin Pak ATD Lebih Dari Kartu AS Iya Satu set Kartu Sama Dia Semua Soalnya Ada Video Sama Pak ATD Mungkin Videonya Sudahlah Aku Nggak Mau Ngurus Ini Aku Mau Jawab Yang Bapak Tadi Pak Saya Mau Kasih Tahu Pak Ini Kenapa Ini Kok Delay Tidak Pernah Ada Bapak Itu Roh Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Ada Roh Bapak Sudah Itu Saja Pertanyaan Saya Jadi Muter Bapak Ngomong Ada Bapak Ada Firman Ada Ini Tidak Pernah Ada Roh Bapak Tidak Pernah Ada Yang Ada Roh Allah Roh Yesus Roh Kristus Roh Kudus Roh Tuhan Roh Bapak Tidak Pernah Ada Karena Bapak Itu Biasan Yesus Allah Kudus Yang Diutus Yesus Keluar Dari Bapak Tolong Buka Yohanes 14 Pak Di Yohanes 14 Yohanes Roh Kudus Keluar Dari Bapak Jadi Bapak Itu Artinya Allah Jadi Bapak Itu Punya Roh Kudus Jadi Ada Ayat Kitab Sucinya Yohanes 14 Bapak Baca Yesus Mengutus Roh Kudus Yang Keluar Dari Bapak Ingat Itu Kitab Suci Apa Apa Itu Arti Definisi Roh Bapak Yohanes 19 25 Jadi Gini Pak Jangan Membuat Definisi sendiri Maksudnya Begitu Jangan Membuat Itilah Sendiri Itu Maksudnya Aku Mau Jelaskan Kalian Tolak Aku Tidak Peduli Ketika Allah Menjadi Manusia Yaitu Firman Itu Allah Sama Saja Firman Jadi Manusia Dengan Allah Jadi Manusia Tidak Pernah Ada Bapak Jadi Manusia Allah Menjadi Manusia Namanya Yesus Di surga Ada Allah Namanya Yesus Juga Jadi Ketika Yesus Berdoa Kepada Yesus Sana Memakai Kiasan Bapak Ketika Yesus Sudah Naik ke Surga Kembali Lagi Menjadi Firman Yohanes Satu Ayat Satu Ada Allah Ada Firman Balik Lagi Di Surga Ada Allah Ada Firman Ini Absurd Logikanya Absurd Saya Jujur Bukannya Saya Mencoba Mengerti Tapi Absurd Logika Bapak Bagaimana Mungkin Ada Yesus Di Bumi Jadi Kalau Menurut saya Ini Juga Absurd Dan Bukan Logikanya Bapak Itu Kiasan Yesus Bapak Itu Kiasan Yesus Tertulis Dimana Pak Bapak Itu Kiasan Yesus Ayatnya Tidak Ada Pak Disitu Tidak Ada Dikatakan Bapak Adalah Kiasan Yesus Tidak Ada Bapak Itu Selalu Ayat Tapi Ayatnya Tidak Menyebutkan Itu Bapak Hanya Mengarang Aja Itu Silahkan Kalau Gitu Tunjukkan Di surga Ada Bapak Gak Pernah Bisa Tak Kasih Ada 5 miliar Kalau Di surga Yesus Yang Mengatakan Yesus Yang Memberi Doa Bapak Kami Yang Ada Di surga Bapak Nolak Bapak Tolong Gak Kata Yesus Mengatakan Bapak Kami Yang Ada Di surga Gimana Si Yesus Yang Mengatakan Bapak Bapak Aku Tentang Aku Tentang Ini Tentang Di doa Bapak Kami Ada Di doa Bapak Kami Ada Bapak Ada Di surga Kata Yesus Bukan Kata HTD Aku Tentang Kata HTD Mana Ayatnya Pak Yang Mengatakan Bapak Tidak ada Di surga Mana Ayatnya Aku Tentang Di surga Tidak ada Bapak Yang disebut Surga Mana Ada Di doa Bapak Kami Bapak Coba Di kitab Suci Bapak Sudah dihapus Belum Doa Bapak Kami Yang Diajarkan Yesus Jadi Dengerin Baik Jawab Bapak Jawab Ya Atau Tidak Bapak Sudah Hapus Belum Doa Bapak Kami Dalam Alkitab Bapak Doa Bapak Kami Itu Doa Untuk Yesus Bukan Untuk Bapak Saya Tanya Pak Jawab Ya Atau Tidak Bapak Tidak Filsafat Filsafat Teologi Yang Keblinger Contohnya Begini Filsafat Teologi Betul Filsafat Filsafat Keblinger Itu Namanya Keblinger Doa Bapak Di Surga Kalau Bapak Masih Ada Tulisan Doa Bapak Kami Di Kitab Suci Maka Bapak Ada Di Surga Karena Ada Doa Bapak Kami Bapak 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 Tolong Tunjukkan Tidak Dua Bapak Bapak Kamu Diem Ya Bapak Jawab Kalau Ditanya Jawab Jangan Lari Kemana Mana Bapak Menghapus Doa Bapak Ini Orang ini Atau aku yang keluar Males aku sama orang kayak gini Gantin dulu Tak jelasin Yang disebut surga itu mana Tak jelasin Ya Yang disebut surga Adalah Wahyu pasal 4 Ayat 1 Itu disebut surga Wahyu pasal 4 Ayat 1 Itulah surga Kesana Cari disitu Kalau ada Bapak Gak ada Ayo Jadi jangan bilang Bapak itu Yohanes 14 Ayat 2 Di rumah Bapak Di dalam kitab Wahyu Ada takta Bapak Dan takta Anak Domba Bapak Itu jangan Ngarang-ngarang Itu di kitab Wahyu Mau saya tunjukkan Saya baca Tolong Dengarkan Baik-baik HTD Yang sesat Dalam kitab Suci Dikatakan Ada takta Bapak Dan takta Anak Domba Di kitab Wahyu Jadi jangan Ngarang-ngarang Jangan Ngarang-ngarang Saya bacakan Untuk Anda Anda itu Ngarang-ngarang Wahyu Satu Dan juga Wahyu 22 Ayat Satu Dan Ayat Tiga Coba Anda baca Pak Dikatakan Disitu Takta Allah Dan Tata Anak Domba Ada Dua Takta Pak Jadi Bapak Mengatakan Tidak ada Bapak Di surga Disitu Ada Jelas Bilang Aja Gak Bisa Jawab Tanganmu Begitu Gak Bisa Jawab Buka Pak Wahyu 22 Ayat Satu Dan Tiga Coba Bacakan Pada Saya Pak Ya Dan Tidak ada Laknat Ada Tata Allah Dan Tata Anak Domba Dan Semua Orang Dan Hamba Hambanya Beribadah Kepada Mereka Alamu Ada Dua Bapak Dan Tata Anak Domba Anda Mengatakan Tidak ada Surga Gimana Si Lu Jadi Siapa Ini Dengerin Ini Yang Jadi Hoss Ada Tata Allah Dan Ada Anak Domba Lalu Hamba Alahnya Dgea Kan Ada Dua Jadi Beribadah Kepada Mereka Tata Domba Dan Tata Anak Katanya Tadi Tidak ada Allah Bapak Beribadah Kepada Siapa Beribadah Kepada Siapa Kepada Mereka Tata Allah Dan Tata Anak Domba Beribadah Kepadanya Bukan Kepada Mereka Itu Ada Tata Allah Bapak Tata Anak Domba Tidak ada Di Surga Ajaran Siapa Itu Htd Ajaran Beribadah Kepadanya Bukan Kepada Mereka Gini Saya mau luruskan Dua Dua Itu Maksudnya Dua Figur Teofanik Jangan Dibilang Itu Dua Allah Itu Hanya Dua Figur Teofanik Jadi Anda Melihat Itu Teofani Teofani Apa Teofani Tidak ada Itu Anda Tau Teofani Tidak Ngarang Itu Tidak ada Itu Ada Itu Ada Dalam Tradisi Gereja Teofani Itu Penampakan Kita Ngomong Alkitab Ayo Tidak Bisa Pak Tradisi Gereja Aku Tidak Mau Yang Di Luar Alkitab Aku Tidak Mau Alkitab Itu Bagian Dari Tradisi Di Surga Ada Dua Tata Di Kitab Wahyu Jadi Anda Jangan Ngarang Ajaran Itu Ngaur Yang Bilang Dua Siapa Otakmu Mampet Ngerti Nggak Disitu Ada Berapa Pak Tolong Baca Ada Satu Baca 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 dulu Baca Ada Kamu bisa denger Nggak Ada Satu Yaitu Tahta Allah Dan Tahta Anak Domba Bingung kan Kamu Anak Domba Gini Gini Ini Saya mau meluruskan Dari Pastor Degia Itu dalam Bahasa asli Saya baca Dari Uraennya Doktor Deki Nggak Ada Itu Bahasasnya Adalah Pronos Jadi Satu Tata Satu Tata Tapi Untuk Anak Domba Dan Alah Jadi Memang Yang Bang Tede Yang Mau Saya tunjukkan Ke Dia 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 Membanta Adalah Bapak Yang Saya Tunjukkan Ke Ini Buktinya Ada Itu Loh Lalu Dia Bantai Ini Doa Bapak kami Pun Ada Dalam Kitab Supinya Bapak Kami Yang Disurga Makanya Saya Tanya Tadi Apakah Kitab Supinya Begini Loh Pak Htd Halo Pak Htd Alah Itu Tidak Bisa Didisebatkan Dengan Bilangan Kardinal Satu Dua Atau Tiga Jadi Bukan Begitu Jadi Gak Bisa Itu Didisebatkan Dengan Angka Jadi Ada Tiga Alah Itu Artinya Satu Gak Bisa Gak Bisa Silahkan Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Itu Bilangan Buatan Manusia Alkitab Menulis Alah Itu Satu Gak Usah Ngeyel Bahasa Inggrisnya One Ya Anda Mesti Lihat Esensi Satu Iya Satu Betul Satu Esensi Ajaran Bapak Gereja Buang Kembali Lagi Harus Rasul Harus Nabi Harus Yesus Kristus Sebagai Batu Penduru Gak Ada Itu Bapak Gereja Kret Itu Kristus Bapak Apostolik Betul Ya Itu Terserah Anda Tapi Bagaimana Kita Caranya Bisa Mengerti Pemikiran Para Rasul Kalau Tidak Lewat Bapak Apostolik Ya Para Rasul Betul Betul Tapi Bagaimana Anda Tahu Bahwa Pasti Pemikiran Para Rasul Lihat Seperti Itu Di Alkitab Di Alkitab Beres Ayo Ya Berarti Anda Menafsirkan Mana Yang Nafsir Secara Setel Ayo Ayo Harus Harus Lewat Pengajaran Bapak Bapak Apostolik Jadi Kalau Anda Bisa Menuruskan Langsung Pertahan Para Rasul Ya Silahkan Tapi Tetap Para Rasul Menuruskan Ajaran Sudah Pak Saya mau Jelasin Wahyu 4 Ayat 2 Ada Berapa Tahta Sebuah Tahta Ada Allah Ada Anak Dumba Ada Tata Allah Ada Anak Dumba Itu Pribadi Sprat Ada Dua Ada Dua Tifanik Disitu Ada Dua Tifanik Disitu Pribadi Sorry Pribadi Lagi Kemal Allah Itu Roh Dan Kalau Roh Pasti Satu Roh Pribadi Lagi Kemal Jangan Pernah Sebut Allah Itu Pribadi Ruh 1 1 1 1 1 Gak Ada SSI Alah Itu Roh Kalau Roh Itu Pasti Satu Jadi Tuhan Sama Allah Itu Satu Firman Sama Allah Itu Satu Anak Dumba Sama Allah Itu Satu Sama Yesus Semua Ya Halo Halo Ketika Anda Bilang Allah Itu Bukan Pribadi Kalau Menurut saya Ini Lebih absurd Lagi Ya Silahkan Silahkan Makanya Saya keluar Dari Teritunggal Karena Allah Pribadi Itu Udah Pelenceng Gali Ajar Mana Ayatnya Allah Pribadi Ayatnya Bagaimana Bagaimana Anda bilang Allah Itu Bukan Pribadi Kalau Dia Bisa Murka Dia Bisa Menyayangi Bagaimana Anda bilang Allah Itu Bukan Pribadi Allah Itu Roh Ya Iya Anda Jangan Benturkan Roh Dengan Pribadi Ada Roh Yang Memiliki Pribadi Juga Ada Itu Roh Manusia Namanya Kalau Roh Yang Punya Pribadi Itu Roh Manusia Kalau Roh Allah Ya Roh Allah Allah Itu Roh Nggak Ada Pribadi Kalau Anda Mengatakan Tidak Punya Pribadi Allah Itu Tidak Punya Pribadi Ini Lebih Absurd Lagi Jadi Memang Keliatannya Kalau Saksi Hewani Pemahaman Nalar Makin Absurd Ya Sudah Karena Tidak Ada Ayatnya Jadi Saya Tidak Layani Ayo Yang Nanya Ayat Aja Ya Oke Mungkin Ada Lagi Kita Pindah Ke Pertanyaan Yang Lain Yang Pake Ayat Karena Basicnya Gini Pak Htd Ini Dia Membaca Secara Letterless Jadi Apa Yang Ada Dalam Alkitab Ya Itu Yang Dia Mau Kalau Segala Sesuatu Yang Tertulis Di Alkitab Dia Tidak Mau Contoh Pak Htd Menolak Ajaran Apostolik Ditolak Habis-habisan Mulai Dari Doktrin Trinitas Apapun Sampah 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 Dan Kita Tau Pak Gaya Dia Memiliki Magisterium Ajaran Bapak Bapak Gereja Tradisi Nah Kayak Begitu Tapi Itu Semua Dianggap Sampah 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 Ya Yang Menganggap Sampah Itu Orang Yang Tidak Terima Kasih Tanya Sampah 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 Itu Paulus Dengarkan Dulu Pak Pendeta Dari Tadi Anda Tidak Bisa Jawab Banyak Ngomong Tapi Bisa Ditanya Pak Yang Mengkanon Kitab Suci Itu Adalah Para Bapak Gereja Kalau Anda Belajar Di Teologi Entah Teologi Mana Yang Tidak Belajar Sejarah Kalau Anda Belajar Kan Yesus Itu Tidak Memberi Anda Mandat Untuk Mewartakan Injil Baru Ketika Anda Mendirikan Gereja Gereja Ala Esa Sudah Ada Pada Abad Pertama Tidak Ada Ajaran Bapak Ini Di Abad Pertama Jadi Bapak Itu Membuat Gereja Sendiri Melegitimasi Diri Sendiri Kemudian Mengatakan Bapak Gereja Padahal Orang Yang Udahlah Aku Nggak Ngelayani Tafsirlah Ya Ya Oke Oke Orangnya Udah Turun Mungkin Kepentar Rasul Yang Doa Bapak Baik-baik Tidak Ada Rasul Yang Menjalankan Doa Bapak Kami Tidak Ada Rasul Yang Baptisan Bapak Anak Ruh Kudus Artinya Apa Artinya Gagal Memahami Yang Bener Doa Bapak Kami Itu Doa Untuk Yesus Tidak Pernah Doa Untuk Bapak Salah Mu Disitu Aku Sudah Melewati Momen Itu Kalian Masih Ngototo Kamu Pikir Doa Bapak Kami Doa Untuk Bapak Salah Itu Doa Untuk Yesus Bukan Doa Untuk Bapak Perhatikan Baik-baik Bapak Ganti Doanya Jadi Yesus Kami Yang Di Surga Coba Perhatikan Bapak 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 Htd Guru Teologi Siapa Kalau Boleh Tahu Kalau Saya Tahu Aku Tahu Bapak 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 Burunya Rasul Kalau Anda Berlaku Teologi Bagaimana Mungkin Bisa Rasul Teologi Pren Memahami Allah Memahami Manusia Ayo Aku Boleh Ngomong Tafsir Semua Oke Kita Ngomongnya Gantian Nanti Bisa Ditandari Saya Belum Selesai Bang Valen Bang Valen Yang Belum Dijawab Ke Saya Adalah Katanya Kan Dia Menolah Bapak Saya Meminta Ditunjukkan Doa Bapak Kami Versinya Htd Apakah Diganti Kata Bapak Ya Ini Bisa Dijangganti Saya Ingin Melihat Doa Bapak 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 Bisa Jawab Dari Tadi Nanti Ini Dijawab Bapak Htd Kita Dengerin Dulu Narasi Dari Pak Bapak Kami Yang Di Surga Siapakah Bapak Kami Bapak Kami Adalah Baca Yisaya 63 Ayat 16 Engkau Bapak Kami Jadi Bapak Kami Itu Bapak Bapak Kami Artinya Allah Bapak Kami Yang Di Surga Allah Yang Di Surga Bener Dong Jadi Jangan Anda Menganggap Bapak Kami Yang Di Surga Bapak Ada Di Surga Salah Bapak Kami Itu Maksudnya Allah Allah Yang Di Surga Karena Allah Dipanggil Bapak Baca Yisaya 63 Ayat 16 Dikuduskanlah Namamu Siapa Namamu Nama Allah Adalah Yesus Jadilah Kehendak Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Kerajaan Ini Apa Untuk Konteks Ini Roh Kudus Yesus Berilah Ini Berilah Makanan Kami Yang Bisa Memberi Makanan Itu Mengabulkan Doamu Itu Yesus Bukan Bapak Baca Yohanes 14 Ayat 13 14 Ampunilah Dosa Kami Bapak 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 Bisa Mengampuni Dosa Yang Bisa Mengampuni Dosa Itu Yesus Markus 2 Ayat 10 Karena Engkulah Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Sekarang Sampai Selama Lamanya Yudah 1 Ayat 25 Yesus Bukan Bapak Jadi Siapa Bilang Doa Bapak Kami Untuk Bapak Untuk Yesus Bukan Untuk Bapak Yesus Memakai Kiasan Bapak Untuk Dia Sendiri Di Surga Makanya Di luar Negeri Disebut The Lord Prayer Bukan The Father's Prayer Kamu Tanya ke Amerika The Lord's Prayer Apa The Father's Prayer The Lord's Prayer Doa Tuhan Ngerti Nggak Doa Untuk Yesus Tuhan Di Surga Untuk Yesus Allah Di Surga Kamu Gagal Paham Kamu Bapak Tuh Udah Ngomong Lagi Udah Ngomong Lagi Diam Dulu Kamu Kenapa Bapak Kami Itu Bukan Bapak 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 Kami Artinya Allah Bapak Itu Siapa Bapak Itu Kiasan Yesus Allah Lah Tadi Katanya Bapak Allah Berarti Bapak Ada Di Surga Pak Yang Di Surga Itu Allah Nggak Ada Bapak Oh Nggak Ada Bapak Lalu Doa Doa Bapak Kami HTD Boleh Nggak Pak Aku Lihat Susunan Doa Bapak Kami HTD Apakah Kata Bapak Sudah Dihilangkan Aku Nggak pernah Doa Bapak Kami Rasul Rasul Saja Nggak Ada Yang Doa Bapak Kami Tunjukkan Kalau Rasul Yang Doa Bapak kami Tunjukkan Jadi Yang Diajarkan Yesus Itu Tidak Benar Pak Makanya Bapak Tidak Doakan Nah Yang Benar Itu Doa Kepada Tuhan Makanya Rasul Rasul Doa Di Kisah 4 Ayat 24 Nggak Sebut Bapak Mana Doanya Para Rasul Mana Doanya Mereka Coba Tunjukkan Contohnya Itu Kisah 4 Ayat 24 Contoh Doanya Mana Coba Baca Kisah Yang Bapak Tunjukkan Coba Dibaca Kisah 4 Ayat 24 Coba Keluarin Bapak Yang Keluarin Supaya Kita Belajar Dari Bapak Ini Ya Sudah Aku Tahu Itu Doa Kepada Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Nggak Ada Bapak Bapak Ayatnya Mana Coba Itu Ayatnya Nggak Ngomong Gitu Ayat Ayat Itu Nggak Ngomong Tentang Apa Yang Bapak Ajarkan Doa Kepada Tuhan Allah Pencipta Langit Dan Bumi Tuhan Allah Itu Bapak Bukan Bukan Tadi Bapak Mengatakan Bapak Itu Allah Saya Tanya Sekarang Bapak Jawabnya Nangkep Nangkep Ini Tuhan Allah Itu Yesus Kalau Bapak Kami Itu Allah Bapak Kami Bapak Bapak Itu Artinya Panggilan Untuk Allah Khusus Orang Yahudi Itu Kalau Memanggil Allah Itu Bapak Kalau Orang Jawa Gusti Gusti Kulo Gusti Kamu Mau Doa Kegusti Atau Kepada Allah Terus Yesus Mengajarkannya Salah Itu Pak Ya Karena Dia Mengatakan Gusti Kamu Yang Gak Paham Kalau Saya Paham Oh Paham Itu Jadi Dua Takhtat Tadi Pada Allah Bapak Jadi Dua Takhtat Tadi Disebut Di sana Ada Dua Pribadi Allah Dan Anak Domba Anak Domba Itu Siapa Yesus Allah Itu Siapa Yesus Itu Juga Oh Gitu Ya Yang turun Menjadi Manusia Itu Firman Atau Allah Pak Firman Firman Itu Allah Bapak Muter Alah Bapak Ada Disurta Pak Ini Bodohnya Ini Firman Itu F Nya Huruf Besar Dikiranya Firman Itu Perkataan Allah Itu Bodohnya Teritunggal Firman Yang Menjadi Manusia F Nya Huruf Besar F Nya Huruf Besar Bukan Jadi Yang Pintar Satu-satunya Pak ATD Ya Aku Paham Alkitab Di atas Kamu Oh Gitu Ya Luar biasa Pak Jadi Pak Tolong Tunjukkan Pak Mana Doa Bapak Kaminya Bapak Mau Lihat Katanya Bapak Tidak ada Di surga Apakah Diganti Pak Doa Bapak Kaminya Pak Mau Lihat Aku Tidak pernah Doa Bapak Kami Itu Doa Bapak Kalau Tidak Didoakan Pak Dibuang Aja Pak Rasul Rasul Aja Tidak ada Yang Doa Bapak Kami Kok Kalau Ada Dibuang Bapak 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 Rasul Yang Doa Bapak Kami Mana Ada Pak Bapak Aja Tidak bisa Tunjukkan Pada Saya Di mana Para Rasul Menolak Doa Bapak Kami Coba Tunjukkan Pak Rasul Rasul Mengatakan Semua Pengikut Yesus Tidak Boleh Doa Bapak Kami Coba Yohanes 16 Ayat 26 Yesus Nyuruh Doa Ke Siapa Bapak 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 Cocok Jadi Penulis Enggak Kamu Yang Ngarang Pak Sorry Pak Ini Sorry Pak Aku Tidak Mau orang Kayak Gini Pak Yang Lain Bapak Cocok Jadi Penulis Pak Karena Ngarang Terus Pak Dari Tadi Saya Tanya Dimana Para Rasul Melarang Kami Mendoakan Bapak Kami Mana Pak Gak Ada Ayatnya Pak Jangan Ngarang Kamu Kan Maunya Yesus Naik Panggung Sudara Sudara Sekarang Doa Bapak Kami Dilarang Itu Orang Yang Anda Menanyakan Ayat Makanya Saya Pakai Metode Anda Anda Jangan Begitu Makanya Metode Anda Itu Yang Saya Pakai Coba Ini Matikan Dulu Nomor Ini Admin Matikan Dulu Saya Jelasin Matikan Dulu Orang Itu Oke Bapak Jelasin Dari Tadi Bapak Muter Silahkan Pak Pede Tanya Lagi Pak Tidak Jelas Penjelasannya Mau Dijelasin Pak Oke Pak Jadi Begini Alkitab Itu Bukan Kayak Tesis Saudara Saudara Dengan Ini Saya Umumkan Doa Bapak Kami Jangan Dipakai Bukan Begitu Pak Yesus Cukup Ngomong Begini Pada Hari Itu Engkau Akan Berdoa Dalam Namaku Dan Aku Tidak Lagi Meminta Kepada Bapak Ayat Ini Sudah Cukup Menjelaskan Bapak Sudah Tidak Ada Lalu Di Ayat 28 Ayat 29 Ngomong Lagi Di Ayat 28 Ayat 29 Para Rasul Ngomong Sekalang Aku Tahu Yesus Engkau Adalah Mengetahui Segala Sesuatu Artinya Dia Itu Allah Tapi Dia Tidak Berani Ngomong Allah Engkau Berasal Dari Allah Kan Masih Jadi Manusia Ya Ini Pemahamin Kami Ini Clear Anda Yang Engkak Clear Silahkan Tapi Bagi Kami Clear Lalu Kami Ngerti Kenapa Rasul Engkak Doa Bapak Kami Kenapa Tidak Ada Yang Membaktis Bapak Anak Rauh Kudus Kenapa Kami Ngerti Karena Sejak Yesus Naik Ke Surga Tidak Ada Lagi Kalian Harus Doa Kepadaku Aku Sendiri Sudah Engkak Minta Ke Bapak Kita Cek Di Surga Yang disebut Surga Wahyu Pasal Lempa Ternyata Tidak Ada Bapak Di Sana Yang Ada Yesus Sendiri Hanya Ada Satu Tahta Kalau Roh Itu Mau Lima Mau Sepuluh Mau Tujuh Tetap Satu Kalau Roh Allah Makanya Tata Allah Tata Anak Domba Itu Satu Tahta Firman Dan Allah Itu Satu Bukan Dua Ada Firman Ada Allah Bukan Yohanes 1 Ayat 1 Ketika Yesus Balik Lagi Ke Surga Jadi Lagi Ada Firman Dan Allah Di Surga Balik Lagi Wahyu 19 Ayat 13 Firman Allah Firman Adalah Allah Very Clear Lalu Firman Ini Ganti Nama Jadi Anak Domba Nanti Yang Datang Bukan Yesus Tapi Anak Domba Kalau Yang Datang Yesus Itu Nabra Ayat Alkitab Sebab Yesus Tidak Boleh Dua Kali Dibentuk Sudah Bisa Saya Jawab Pak Sudah Bisa Saya Jawab Pak Sebentar Nanti Abis Gini Pak Gia Disini Saya Sapa Dulu Pak Gia Ada Ini Ada Pak Jody Selamat Sore Pak Jody Gimana Kabar Hari Ini Oh Baik Selamat Sore Buat Pak D Gia Sama Pak D Terima Kasih Buat Kesempatan Yang Bisa Gabung Bikin Tambah Hame Disini Oke Saya Menyimak Dulu Karena Saya Baru Bangun Tidur Silahkan Apa Namanya Dilanjutkan Kembali Makasih Ya Oke Ini Bisa Bisa Bentar Ada Suara Yang Oke Ini Saya Minta Ini Nanti Kalau Ngomong Ganti-gantian Biar Terarah Biar Nggak Runyam Nanti Mungkin Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Pak Htd Sudah Itu Ya Silahkan Anda Mau Bantah Kayak Apa Nggak Maruk Saya Dengar Juga Nggak 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 Itu Bisa Dibetuli Dulu Mic Pak Pak Pd Ada Mic Pak Pd Ada Noise Itu Mic Pak Pd Oke Sudah Oke Apa Yang Diomongin Pak Htd Tadi Itu Kitab Suci Membantahnya Kisah Para Rasul 2 Ayat 38 Matius 28 Ayat 19 Disitu Yesus Memerintahkan Membaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Dia Menolak Bapak Lalu Bagaimana Anda Membaptis Sesuai Perintah Yesus Atau Ditolak Perintah Yesus Itu Sudah Jelas Apa Yang Dia Omongkan Itu Yesus Sendiri Membantah Baptislah Mereka Karena Itu Pergilah Jadikan Langsung Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rokudus Kemudian Bapak Ibu Di dalam Kisah Para Rasul Para Rasul Juga Membaptis Ya Ketika Mereka Membaptis Hanya Dalam Nama Yesus Mereka Membaptis Ulang Itu Bisa Kita Lihat Di dalam Kisah Para Rasul 2 Dibaca Sampai Selesai Disitu Kisah Para Rasul 10 Juga Begitu Ya Karena Hanya Dibaptis Dalam Nama Yesus Katanya Rokudus Tidak Turun Maka Dibaptis Kembali Dalam Nama Bapak Anak Dan Rokudus Dan Ditumpangkan Tangan Lalu Dari Tadi Pak Htd Menolak Bapak Nah Jelas Jelas Di dalam Kitab Sucinya Masih Tertulis Itu Bapak Kami Yang Di Surga Lalu Dia Mengatakan Oh Yesus Itu Nama Bapak Itu Ketika Ke Surga Itu Yesus Juga Dan Nama Yesus Ketika Di Dunia Itu Yesus Juga Ini Ngaur 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 Banget Karena Apa Kita Mengatakan Tadi Menjadi Manusia Boleh Saya Tambahkan Pak 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 Saya Sedikit Lagi Yang Menjadi Yang Menjadi Manusia Bukan Bapak Jelas Dalam Kitab Suci Yesus Disebut Anak Tunggal Bapak Yohanes 1 Ayat 18 Saya Kurang Tahu Apakah Kitab Suci Ini Sudah Dibuang Oleh HTD Atau Tidak Kalau Belum Dibuang Makanya Tadi Saya Katakan Buat Apa Bapak Itu Ada Dalam Kitab Suci Dibuang Aja Semua Yang Ada Kata Bapak Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dibuang Aja Lalu Satu Lagi Yang Saya Harus Tanggapi Dia Mengatakan Para Rasul Tidak Mendoakan Bapak Kami Dia Tidak Percaya Kalau Saya Tunjukkan Sejarahnya Dia Hanya Kitab Suci Katanya Kitab Suci Tidak Ada Para Rasul Menolak Doa Bapak Kami Hanya HTD Sendiri Yang Menolak Tidak Ada Yesus Juga Melarang Doa Bapak Kami Itu Kan Jelas Oke Silahkan Pak PD Iya Jadi Begini Itu Jelas Sekali Yesus Pernah Mengatakan Tidak Ada Seorang Pun Saya Lupa Kataan Yesus Tidak Ada Seorang Pun Pernah Melihat Allah Kecuali Anak Tunggal Dia Yang Di Pangguh Jadi Jelas Bahwa Sampai Sekarang Tidak Ada Seorang Pernah Melihat Bapak Itu Pernyataan Yang Tegas Dan Clear Bapak Itu Tidak Terlihat Jadi Tidak Ada Yang Bisa Melihat Bapak Saya Ragu Malaikat Pun Apakah Bisa Melihat Bapak Saya Ragu Malaikat Pun Bisa Panusia Jelas Tidak Ada Yang Bisa Melihat Bapak Jadi Ada Disitu Figur Atau Pribadi Allah Yang Memang Tidak Terlihat Disitu Bapak Dan Apakah Ketika Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Maka Bapak Jadi Terlihat Enggak Tidak Teologi Seperti Itu Tetap Ketika Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Bapak Tetap Seorang Atau Seseorang Figur Pribadi Yang Tidak Bisa Terlihat Dan Terjangkau Atau Ibarat Transcendent Dan Disini Kita Melihat Yesus Sebagai Wujud Allah Yang Terlihat Jadi Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Bapak Jadi Jelas Secara Esensi Itu Memang Secara Hakikat Sama Allah Yesus Dan Bapak Adalah Betul Sampai Seperti Firman Dan Allah Tidak Kita Mesti Lihat Bahwa Ya Bapak Itu Tidak Terlihat Jadi Jelas Yang Tidak Terlihat Itu Ada Jadi Jangan Dibuat Yesus Itu Adalah Bapak Bukan Jadi Jelas Di situ Jadi Ada Dua Figur Pribadi Di situ Pribadi Yesus Yang Allah Yang Terlihat Dan Pribadi Bapak Yang Tidak Terlihat Oleh Siapapun Jadi Kira Kira Begitu Kalau Pak Gia Mau Mendambahkan Silahkan Satu Lagi Bang Valen Kan Kalau Membaca Dalam Yohanes 8 Ayat 42 Yesus Sendiri Berkata Aku Datang Dan Keluar Dari Allah Keluar Dari Bapak Lalu Yesus Keluar Dari Bapak Bukan Bapak Sendiri Yang Datang Bukan Pribadi Yang Sama Dengan Bapak Karena Dia Keluar Kitab Suci Kan Berkata Begitu Saya Kurang Tau Htd Ini Seperti Apa Lalu Ketika Yesus Berbicara Dengan Orang Yahudi Ketika Dia Mengatakan Kamu Mengatakan Apa Yesus Mengatakan Kan Allah Itu Bapaknya Lalu Orang Yahudi Mengatakan Bapak Jelas Bahwa Memang Bapak Itu Ada Nah Htd Mengatakan Masalah Pak Htd Ini Tidak Percaya Allah Itu Pribadi Jadi Saya Masalahnya Begin Kalau Tidak Percaya Pribadi Yesus Itu Ketika Kedunnya Pribadi Pribadi Bukan Pribadi Sehingga Dia Bisa Dilihat Oleh Manusia Itu Pribadi Itulah Absurd Absurd Makanya Saya Belang Absurd Gak Ada Agama Yang Menganggap Tuhan Itu Bukan Pribadi Semua Agama Menganggap Tuhan Itu Pribadi Kecuali Pak Bisa Bisa Dibuka Mute 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 Oke Gantian Oke Lanjut Matius 28 Ayat 19 Baptiskan Dalam Nama Nama Bapak Nama Anak Nama Roh Kudus Rasul Rasul Pinter Nama Bapak Itu Yesus Nama Anak Itu Yesus Nama Roh Kudus Itu Yesus Maka Membaptis Dalam Nama Yesus Yesus Para Rasul Pinter Saya Juga Pinter Saya Membaptis Dalam Nama Yesus Yesus Tok Nggak pernah Sebut-sebut Bapak Anak Roh Kudus Tak ulang Baptiskan Dalam Nama Ya Tolong Anda Sebut Nama Grup X Ya Nama Grup X Itu Kebetulan Sama Ini Nama Pemimpin Grup X Kadang disebut Orang Ganteng Ganteng Orang Kajiran Itu Sama Namanya Ini Nama Bapak Yesus Nama Anak Yesus Nama Roh Kudus Yesus Makanya Rasul Rasul Pinter Dia Membaptis Dalam Nama Yesus Kristus Aku Juga Pinter Aku Membaptis Hanya Dalam Nama Yesus Kristus Kalian Semua Sorry Keklihatan ya Wes Kler Yang Masih Mengatakan Allah Itu Pribadi Kelaut Saya Masih Bisa Jawab Kitab Suci Begini Pak Jadi Perintah Yesus Itu Jangan Ditolak Pak Ya Perintah Yesus Membaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Perhatikan Bapak Tadi Pasti Mau Mengutip Kisah Para Rasul Dua Di Kisah Para Rasul Dua Dikatakan Bahkan Mereka Ketika Dibaptis Dalam Baptisan Yohanes Dibaptis Ulang Pak Ya Juga Ketika Hanya Dibaptis Dalam Nama Yesus Ya Mau Saya Tunjukkan Sebentar Saya Buka Dulu Apa Namanya Ayatnya Saya Tunjukkan Ke Bapak Jadi Kalau Bapak Memakai Ayat Tadi Hanya Nama Yesus Perhatikan Selanjutnya Pak Rasul Paulus Memerintahkan Mereka Supaya Dibaptis Kembali Ya Ya Oke Hal Hal Yang Bisa Kita Lihat Contohnya Waduh Ini PPT Saya Tidak Terbuka Saya Lebih Tahu Dari Kamu Kisah 19 Ayat 5 Saya Tahu Bapak Lebih Tahu Dari Saya Tapi Saya Berhak Menjawab Bapak Kisah 10 Ayat 48 Kisah 8 Ayat 16 Udah Tahu Saya Yang Akan Kamu Pakai Ayatnya Di Situ Semua Memakai Nama Tuhan Yesus Kenapa Ditolak Itu Kenapa Dibuang Aja Sekalian Pak Yang Ditolak Itu Pak Kamu Nggak Ngerti Kok Suruh Aku Nolak Aku Ngerti Kamu Nggak Ngerti Ayat Ayat Tadi Kenapa Ada Kan Kamu Nggak Ngerti Nama Bapak Itu Yesus Nama Anak Itu Yesus Nama Rok Bapak Dibuang Yang Lainnya Jangan Diakui Itu Siapa Yang Yang Jadi Host Coba Kalau Anda Lebih Cerdas Anda Yang Lebih Cerdas Disuruh Membaptis Dalam Nama Bapak Nama Bapak Itu Yesus Nama Anak Nama Anak Itu Yesus Nama Roh Kudus Itu Yesus Jadi Aku Membaptis Dalam Nama Yesus Kristus Bener dong Dibaptis Pak Yang Dibaptis Dalam Yesus Sorry Kamu gak Paham Kamu gak Paham Ngeyel Saya yang Paham Ketawa Ketawa Ini Hors Paham Nih Pak Saya Beritahu Anda Sekar Bang Valen Oke Lanjut Lanjut Nih Saya beritahu Yohanes 3 Ayat 1 Sampai 21 Disitu Dikatakan Diperintahkan Membaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Dalam 1 Petrus 3 Ayat 20 Sampai 21 Kemudian Kisah Para Rasul Juga Sama Dikatakan Bahwa Kalau kamu Memakai Baptisan Yohanes Itu Tidak Diikuti Tidak Sah Lalu Yang Dibaptis Dalam Nama Yesus Saja Itu Juga Tidak Cukup Ternyata Ada Penumpangan Tangan Di Sana Lalu Dibaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Bukan Seperti Yang Bapak Katakan Bahwa Tidak Ada Disebut Bapak Lagi Disana Kalau Ada Semacam Itu Berarti Ajaran Yesus Itulah Yang Anda Tolak Anda Mengatakan Nama Bapak Adalah Yesus Tadi Bapak Juga Mengatakan Ngaur Ngaur Nya Itu Kemana Mana Jadi Kalau Bapak Mengatakan Bahwa Pembaptisan Itu Hanya Dalam Nama Yesus Berarti Seharusnya Bapak Itu Membuang Semua Ayat Ayat Yang Lain Karena Diperintahkan Membaptis Narasumber Yang Lebih Smart Pak Pak Siapa Pak Narasumber Sorry Aku lain kali Gak Mau ya Kurang terdeng Ini Orangnya Nih Waduh Ya Sorry Pak Aku Sudah Jelasin Bahwa Nama Bapak Itu Yesus Nama Anak Yesus Nama Rokudu Yesus Lalu Dibaptis Dalam Nama Yesus Itu Gak Paham Pak Ngari Narasumber Yang Inilah Buang Buang Waktu Buang Buang Waktu Pak Oke Oke Saya kembali Ke Pak Jodi Menurut Pak Jodi Tanggapannya Biar bisa Ganti-gantian Terkait Masalah Baptisan Yang Dikatakan Sama Pak Htd Bapak Itu Yesus Anak Itu Yesus Rokudus Itu Yesus Jadi Everything About Jesus Di dalam Nalar Pemikiran Pak Htd Seperti Itu Silahkan Pak Jodi Baik Ya Kalau Versi Saya Versi Saya Tentang Ayat Baptisan Itu Itu Saya Lebih Cenderung Pro Kepada Pak Htd Jadi Memang Baptisan Itu Sesuai Apa Yang Di dalam Kisah Rasul 2 Ayat 38 Memang Dalam Nama Yesus Kristus Begitu Makanya Walaupun Saya Anu Triteos Triteos Subordinat Cuman Begini Kalau Kita Ngikuti Critical Text Critical Text Begitu Memang Ada Dua Versi Tentang Matthius 28 19 Itu Ada Versi Yang Baptislah Mereka Dalam Namaku Lalu Ada Yang Versi Lain Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Nah Tetapi Yang Menjadi Masalah Ini Kalau Kita Mengikuti Mengitui Istilah Di Dalam Kitab Daniel Mene Mene Tekel Ufarsin Dan Didapati Neraca Timbangannya Terlalu Ringan Nah Saya Melihat Memang Untuk Yang Tertulis Di Dalam Matius 28 19 Itu Neraca Timbangannya Terlalu Ringan Kenapa Demikian Karena Untuk Aplikasi Selanjutnya Di Dalam Kisah Rasul Ayat 38 Itu Memang Dibaptis Di Dalam Nama Yesus Kristus Ya Walaupun Saya Kan Jelas Saya Kan Tertulianus Trinitas Tertulianus Atau Supordinat Itu Memang Sangat Sangat Berbeda Kontras Dengan Praksias Tetapi Kalau Untuk Eksegesis Ini Untuk Ayat Matius 28 19 Begitu Memang Saya Melihat Bahwa Bobot Yang Lebih Berat Itu Adalah Bobot Versi Pak Htd Kira-kira Sudut Pandang Saya Seperti itu Pro Valen Terima kasih Ya oke Terima kasih Mungkin Pak Htd Jadi ya Saya mau Mau Membedakan Baptisan Yohanes Baptisan Yohanes Itu gini Pak ya Yesusnya Berdiri Terus Diteken Lalu Di Matius 3 Ayat 16 Maka Yesus Segera Muncul Atau Segera Timbul Itu Baptisan Yohanes Begini Pak Kalau Baptisan Baptisan Sekarang Ini Baptisan Yesus Itu Harus Mengacu Roma 6 Ayat 3 Mati Bersama Yesus Dibangkitkan Jadi Harus Telentang Gini Pak Jadi Dulu Pak Paulus Mengatakan Kamu Belum Baptis Aku Baptis Yohanes Tidak Berlaku Ini Baptis Ulang Dalam Nama Yesus Kisah 19 Ayat 5 Nah Orang Ini Masih Tidak Paham Dikiranya Baptisan Yohanes Itu Apa Dia Tidak Ngerti Baptisan Yohanes Itu Cuman Begini Ini Tenggelam Maka Perhatikan Kata-kata Matius 3 Ayat 16 Maka Yesus Segera Muncul Dari Muncul Itu Maksudnya Begini Sedangkan Baptisan Sekarang Yang Benar Adalah Harus Roma 6 Ayat 3 Dan 4 Kita Lambang Mati Dan Bangkit Bersama Yesus Semua Ayat Alkitab Kisah 4 Kisah 2 Ayat 38 Kisah 8 Ayat 16 Kisah 19 Ayat 5 Kisah 10 Ayat 48 Semua Itu Dibaptis Dalam Nama Yesus Tidak Pernah Ada Yang Nyebut Nyebut Berapa Lagi Lalu Baptisan Roh Kudus Itu Hanya Ada Tiga Orang Yang Punya Privilege Yaitu Petrus Yohanes Dan Paulus Habis Baptis Sini Tak Tumpang Tangan Terimalah Roh Kudus Cuman Tiga Orang Itu Dan Itu Pun Cuman Sekali Tidak Boleh Saya Sebagai Pendeta Saya Ngomong Sini Habis Saya Baptis Tak Tumpang Tangan Terimalah Roh Kudus Tiruin Tiruin Sikara Lama Rabah Rabah Makin Dirabah Makin Terasa Lama Lama Enak Juga Gak Ada Kayak Gitu Baptisan Roh Kudus Itu Pemenangnya Allah Pemenangnya Yesus Di dalam Yulanda Satu Ayat 33 Very 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 Clear Ya Oke Very Clear Ayo Tanya yang lain Oke Saya siapa dulu Pak Mendengar Selamat sore Pak Mendengar Selamat sore Shalom Pak C.B. Pak Ed Bono Selamat sore Pak Peneta H.T.D. Pak Respon To Misionaris Brogea Kristen Antioquia Dan PD Gitu Sapanis dulu Ada Boleh langsung Sampaikan Atau gimana Boleh Silahkan Pak Pak Pendeta Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Terima Kasih Anda Sudah Live Ditonton Puluhan Ribu Subscribenya Respon To Misionari Lu 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 Tapi Saya Tanya-tanya Sebenarnya Ini Pak Pendeta Ini Ternyata Latar Belakangnya Ini Sudah Pindah Denom Denom Sana Sini Ya Mungkin Karena Dari Muslim Mungkin Ya Tapi Tidak Apa-apa Belum Dimurnikan Kalau Istilah Saya Katanya Kan X Trinitas Kalau Saya Pribadi Alirannya Alah Tritunggal Sakramental Maha Kudus Alah Tritunggal Maha Kudus Jadi Saya Aliran Itu Mohon Maaf Aja Kalau Sedikit Berbeda Tapi Saya Memang Nanggapi Dengan Cara Mantan X Trinitas Ini Memang Saya Akui Lucu Gitu Ada Ya X Trinitas Padahal Kan Ya Itu Memang Pilihan Atau Satu Keputusan Tapi Pak Pendeta Mungkin Saya Mau Bertanya Pertama Pak Pendeta Sudah Baca Buku Alap Persekutuan Leonardo Bov Belum Sorry Pak Buku-buku Teologi Itu Sampah Pak Sorry Pak Silahkan Tanya Yang lain Kalau Kalau Begitu Pak Pendeta Dari STT Mana Kalau Boleh Tau Sorry Pak STT Itu Sampah Saya Sekolah Bibliologi Saya Sekolah Alkitab Bukan Sekolah Tafsir Saya Sekolah Sekolah Alkitab Di mana Kalau Boleh Tau Biar Kita Satu Frame Sudah 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 Saya Dari Australia Oh Di Australia Oh Pantesan Jadi Anda Terlalu Sola Skriptura Berarti Alirannya Tapi Gini Pak Pendeta Kita Boleh Diskusi Dalam Arti Saya Nggak Usah Bicara Teologi Nanti Atau Apa Istilahnya Tentara Silahkan Pak Tapi Gini Pak Pendeta Anda Ini Saya Penasaran Di Gereja Mana Saat Ini Jadi Kebimbangan Anda Mencari Tahu Kebenaran Sampai Tentang Trinitas Mungkin Saya Akan Menjelaskan Oleh Salah Satu Tokoh Terkenal Pak Pak Sudah Kenal Agustinus Belum Pak Dari Hippo Pak Sorry Pak Kalau Bapak Jelasin Trinitas Kita Debat Jesus Main Kelereng Yuk Oh Gitu Boleh Tapi Jelasin Yang ada Di Alkitab Buat Apa Jelasin Bapak Tanya Ayat Aja Mau Dibat Jesus Main Layang Layang Ayo Sama Sama Gak Ada Di Alkitab Yuk Jadi Gimana Dong Tanya Saja Tanya Saja Ya Gak Usah Jelasin Trinitas Ke Saya Oh Gitu Saya Saya Gak Mau Jelasin Ke Anda Saya Mau Jelasin Penonton Yang Lain Biar Gak Seperti Anda Gitu Jadi Saya Penjelasan Itu Oh Yaudah Kalau Gitu Saya Kembali Ke Moderator Dulu Boleh Nggak Saya Ngomong Di Luar Konteks Pak Pendeta Ini Kalau Tanya Boleh Tapi Gak Usah Jelasin Ke Saya Jadi Intinya Pak Pendeta Yesus Bagi Anda Misalnya Tanya Baptisan Tanya Baptisan Ya Udah Saya Nanya Pak Pendeta Alah Bapak Putra Dan Rok Kudus Bagi Bapak Apa Ya Tidak Ada Mana Ada Alah Bapak Alah Putra Alah Rok Kudus Itu Tidak Pernah Ada Jadi Menurut Anda Yang Ada Itu Alah Itu Ada Alah Adalah Roh Rok Kudus Alah Ada Tapi Alah Rok Kudus Nggak Ada Anak Alah Ada Yaitu Yesus Fisik Manusia Tapi Alah Anak Nggak Ada Alah Bapak Ada Artinya Roh Kudus Alah Bapak Itu Bukan untuk Alah Kiasan Yesus Alah Kalau Alah Bapak Itu Roh Kudus Makanya Bapak Bisa Ngomong Kok Saya Jadi Pusing Alkitab Yang Anda Pegang Alkitab Yang Anda Pegang Itu Alkitab Dari Mana Terbitan Mananya Alkitab Ayat Alkitab Tadi Sudah Dibahas Alah Bapak Itu Roh Kudus Alkitab Yang Anda Pegang Terbitan Terbitan LAI LBG Atau Mormon Atau Apa Oh Gitu Kacamata Tanam Masih Bisa Berlihat Huruf Bapak Putra Kamu Mau Nanya Apa Saya Bingung Masa Bapak Kalau Bapak Cari Alkitab Itu Ada Kata Bapak Bapak Ada Ada Kata Bapak Terus Ada Anak Manusia Lalu Anak Manusia Ada Anak Manusia Anak Manusia Itu Siapa Menurut Bapak Yesus Yesus Manusia Yesus Manusia Oke Terus Kalau Yesus Bilang Bapak Itu Menurut Bapak Pendeta Siapa Kiasanku Yesus Itu Bilang Bapak Itu Kiasanku Di Surga Ada Di Ayat Alkitab Yesus Bilang Kiasan 1625 Yohanes Nggak Usah Dibaca Anda Nggak Akan Paham Tanya Yang Lain Oke Saya Buka Dulu Alkitab Boleh Sebentar Sedikit Tapi Ya Boleh Oh iya Emang Memang Kita Beda Pak Karena Memang Minta Izin Pamit Sebentar Ini Karena Di Solo Hujan Deras Jadi Aku Agak Kesulitan Mendengarkan Di HP Ini 1625 Dari Luar Raja Oke Yohanes 1625 Tadi Yohanes 1625 Sudah Dibahas Ya Tapi Tidak Tidak Bisa Dipahami Oleh Tri Tunggal Anda Mau Baca Puntama Jadi Yesus Pake Kiasan Pake Perumpaman Ya Pak Yesus Itu Memakai Bapak Untuk Kiasan Dirinya Sendiri Alah Di Surga Jadi Kalau Anda Gak Paham Gak Apa-apa Kalau Saya Paham Saya Paham Saya Perjelas Aja Bukan Paham Jadi Yesus Itu Pake Kiasan Bahwa Yesus Kiasan Atau Gimana Sebenarnya Alah Gak Nangkep Yesus Kan Manusia Atau Pak Ya Manusia Biasa Menurut Alah Di Surga Alah Di Surga Siapa Alah Di Surga Adalah Yesus Juga Lalu Yesus Aku Memakai Bapak Untuk Kiasanku Di Surga Aku Di Surga Ini Roh Itu Yesus Juga Namanya Di Surga Lalu Setiap Aku Doa Aku Memanggil Bapak Nanti Setelah Aku Naik Surga Bapaknya Sudah Venesia Ngerti Terus Kalau Nangkep Nangkep Kalau Roh Kudusnya Gimana Roh Kudus Itu Yesus Ketika Yesus Bangkit Itu Sudah Roh Kudus Ya Itu Jadi Hari Yesus Itulah Roh Kudus Lai Ya Jadi Waktu Mak Makanya Pak Makanya Pak Ya Gini Pak Belum Jelas Pendeta Saya Mau Jelasin Aja Saya Nggak Perlu Paham Dengan Penjelasan Pak Pendeta Hanya Saya Mau Tahu Aja Jadi Yesus Yang Disalib Itu Juga Roh Kudus Pak Salah Yesus Manusia Pak Baca Efesos Ayat 15 Baca Juga 1 Petrus 3 Ayat 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 18 Kalau Tidak Salah Jadi Yang Disalib Itu Manusia Oh Iya 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 Jadi Saya Sudah Pak Yesus Roh Ya Pak Jadi Yang Disalib Yesus Manusia Setelah Bangkit Yesus Itu Roh Kudus Kristus Tuhan Jadi Tidak Perlu Konsili 325 Harus Men Mentahbiskan Yesus Jadi Tuhan Allah Sendiri Sudah Bilang Dibangkitkan Allah Yang Membangkitkan Yesus Siapa Pak Allah Yesus Membangkitkan Yesus Sendiri Gimana Yesus Membangkitkan Yesus Yohanes Yohanes 10 Ayat 18 Dibaca Oke 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 Saya baca dulu ya Sebentar ya Yohanes 10 Ayat 10 Yohanes 18 Yohanes 18 Yohanes 10 Ayat 18 Dibaca Oh Yohanes 10 Ayat 10 Ayat 18 Ayat 10 Tidak Seorang pun Mengambilnya Daripada Aku Yang Itu Pak Ya Terus Melainkan Aku Memberikan Menurut Tendaku Sendiri Aku Berpuasa Memberikan Dan Berpuasa Mengambil Kembali Ini Tugas Terima Dari Bapak Aku Nah Di Atasnya Bapak Di Atasnya Yang Disebut Memberikan Itu Nyawa Baca Yang 17 Ya Bapak Mengasih Aku Oleh Karena Aku Memberikan Nyawaku Untuk Menerimanya Kembali Ya Betul Jadi Yesus Itu Pak Yesus Itu Dibangkitkan Allah Betul Kisah 2 Ayat 32 Tapi Yesus Bisa Mengambil Nyawanya Sendiri Betul Karena Yesus Memang Allah Ketika Sudah Bangkit Sudah Allah Pak Oke 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 Saya cukup Disitu Aja Penjelasan Pak Pendeta Saya mau Bicara Lagi Tapi Gini Pak Pendeta Kalau mau Dengar Terserah Kalau Enggak Jadi Gini Bapak Ini Pak Pendeta Ini Kayaknya Gado Gado Cara Bersikir Teologinya Enggak Sistematis Enggak Berpikir Alkitab Saya Bukan Teologi Teologi Sampah Maaf Maaf Maksud saya Kitab Suci Tadi Saya Salah Ucap Pak Pendeta Kalau Saya Tidak Alkitab Boleh Dikritik Anda Universitas Di Australienya Agak Meragukan Secara Struktural Apa Ya Histori Gak Penting Paulus Petrus Cuma Nelayan Tapi Lebih Pinter Dari Anda Bukan Maksud saya Sekolah Kitab Suci Anda Ini Cara Mengutip Kitab Suci Alkitab Berkata Alkitab Berkata Begini Pak Pendidikan Membuka Pikiran Mengerti Kitab Suci Pret Yesus Membuka Pikiran Mengerti Kitab Suci Tergantung Yesus Membuka Saya Atau Enggak Soal 24 24 24 24 24 25 Sebentar 24 25 Lalu Ia membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Nah Jadi Yesus Memberikan Apa ya Membuka Pikirannya Tapi Yesus Membuka Pikiran Kepada Anda Untuk Belajar Kitab Suci Betul Pak Aku itu Pendidikannya Cuman Apa Cuman S2 S2 Bibliologi Aku itu Master Bibliologi Boleh disebut Universitas Sama Dengan Sama Dengan Jusua Tewu Sama Saya Jusua Tewu Sama Kalau Pak Jos Kalau Pak Jos Itu Sudah Doktor Dia Sudah DBS Kalau Istrinya Itu MBS Saya Juga MBS Cuman Dia Memakai Cabang Singapur Sama Cabang Amerika Aku Pakai Cabang Australi Ya Itu yang Saya kurang Tahu Dari awal Saya kurang Dengar Tadi Penjelasan Itu Saya Gak Mau Pertama Masalahin Anda Sekolah STT Mana Sekarang Kita Aku Saja Yang Pak Amal Kita Siapa Ya Ya Soal Kita Kita Bahas Jadi Gini Untuk Pendengar Untuk Pendengar Channel Ini Dimanapun Anda Berada Atau Dengar Rekamannya Pemerintah Ini Cara Mengutip Kitab Suci Agak Lompat Lompat Kutip Sana Kutip Sini Cocologi Sesuai Dengan Apa Yang Dia Sudah Mengajari Itu Kan Saya Juga Bisa Ngatain Anda Saya Juga Ngatain Anda Pikiran Anda Mampet Kayak God Aku Juga Bisa Ngatain Gitu Iya Saya Terima Kok Pak Saya Menjelaskan Untuk Menjelaskan Yang lain Pak Jadilah Orang Yang Rendah Hati Jangan Gak Paham Malah Sombong Gak Paham Sombong Itu Artinya Tinggi Ya Ya Mestinya Kalau Paham Itu Berbagi Pak Menjelaskan Ya Abis Kalau Saya Jelasin Anda Enggak Ngomot Terima Kalau Ada Ayatnya Aku Mau Kalau Enggak Ada Ayatnya Enggak Mau Ya Saya Mau Jelasin Ayatnya Bapak Sudah Lompat Sini Harus Bapak Terus Ngomong Kalau Ada Bisa Menunjukkan Ayat Trinitas Saya Kasih Hadiah Mau Minta Hadiah Berapa Oke Ini Benernya Dia kan Udah Dari Matius Itu Udah Jelas Matius Akhir Tunggu Sebentar Alkitab Tebel Jadi Enggak Cepat Sudah Yang Lain Dululah Yang Lain Dululah Itu Ada Tapi Sebelum Yang Lain Saya Mau Ngomong Dulu Yang Lain Ngomong Saya Belum Selesai Untuk Respon Demisional Dari Pihak Dari Pihak Hoss Cari Yang Inilah Yang Sudah Pemahamannya Sudah Alkitab Hacang Gak Gimana Sih Ya Oke Ini kan Acaranya Di luar Di luar Kepala Acaranya Kurang viral Harusnya Agendain Pak Kalau Mau Diskusi Sebenarnya Kan Ini kan Mendadak Juga Saya baru Tahunya Makanya Jadi Orang Jadi Orang Itu Harus Paham Alkitab Saya Mau Didadak Siap Pak Mesti Begitu Oke Ini Masih Buka Buka Kitab Apaan Itu Saya Sapa Dulu Ayo Yang Lain Dulu Ada Pak Prisay Roma Selamat Surah Pak Selamat Surah Surah Salve Untuk Sekalian Apakah Suara Saya Terdengar Ini Bang Valen Silahkan Pak Kita Sampai Jam berapa Pak Kita Nanti Sampai Jam Tiga Ya Pak Ayo Silahkan Sampai Jam Tiga Pak Ya Baik Saya Tidak Lama Disini Oh Sampai Jam Tiga Sampai Jam Tiga Sampai Jam Silahkan Baik Saya Lanjutkan Jadi Karena jargon Dalam Channel Ini Salam Satu Tuhan Maka Saya Mau Tegaskan Disini Satu Tuhan Yang Paling Potentik Dan Sejati Allah Yang Semit Itu Allah Dari Para Nabi Dan Para Rasul Kekristenan Itu Adalah Allah Tritunggal Mau Atau Tidak Mau Fakta Kebenarannya Adalah Demikian Maka Allah Yang Dipahami Oleh Mereka Yang Mengaku Yahudi Zaman Kini Yang Diperkenalkan Oleh Channel Ini Dan Yang Yang Berani Mengatakan Bahwa Teologi Adalah Sampah Bapak Bapak Gereja Adalah Sampah Dengan Pemahaman Harus Sedekat Mungkin Dengan Alkitab Atau Langsung Dari Alkitab Seperti Itu Kan Langsung Tanya Aja Pak Iya Saya Mau Tanya Sebelum Tanya Saya Jelaskan Dulu Posisi Saya Oke Jika Anda Hanya Mau Mengandalkan Ayat Alkitab Mari Kita Uji Apakah Anda Sesuai Dengan Alkitab Atau Tidak Tunjukkan Kepada Saya Ayat Alkitab Yang Mengatakan Bahwa Kebenaran Itu Haruslah Ayat Alkitab Sekarang Pak Sudah Kita Mulai Dari Prinsip Dulu Yohanes 17 Ayat 17 Firman Mu Adalah Kebenaran Yohanes 14 Ayat 6 Yesus Adalah Kebenaran Jadi Kebenaran Itu Harus Alkitab Harus Yesus Lanjut Jadi Anda Menyamakan Alkitab Sama Dengan Yesus Nah Itu Ayat Alkitab Itu Pak Yohanes 17 Ayat Firman Mu Adalah Kebenaran Lalu Yohanes 14 Ayat 6 Yohanes Disitu Disebutkan Bahwa Firman Adalah Kebenaran Dan Hidup Bukan Ayat Ayat Alkitab Adalah Kebenaran Dan Hidup Firman Memra Enohim Itu Berinkarnasi Menjadi Yesus Bukan Meninkarnasi Menjadi Tulisan Alkitab Jadi Prinsip Yang disebut Kebenaran Itu Adalah Alkitab Yang Bercerita Tentang Yesus Alkitab Itu Dari Kejadian 1 Ayat 1 Sampai Wahyu Ceritanya Yesus Itu Sampai Itu Tidak Ada Di Alkitab Itu Sampai Yang Ada Di Alkitab Sebagaimana Yang Dalam 2 Tesalonika 2 Ayat 15 Dimana Rasul Paulus Yang Menyebut Halal Di Luar Itu Sampai Mengatakan Dalam 2 Tesalonika 2 Ayat 15 Seperti Ini Pada Bang Valen Yang Sangat Menghargai Kekristenan Bang Valen Mengatakan Maka Yang Dihargai Di Dalam Kristenan Ini Ini Prinsipnya Bukan Seperti Yang Diperkenalkan Oleh Ini Ini Dia Bidat Rasul Paulus Di Dalam 2 Tesalonika 2 Ayat 15 Berkata Demikian Pada Orang Kristen Sejati Sebab itu Berdirilah Teguh Bahasa Aslinya Kalau Alkitab Kita Itu Pake Bahasa Aslinya Bukan Bahasa Australi Atau Bahasa Orang Halu Di Dalam Bahasa Aslinya Kata Ajaran Ajaran Yang Ditegaskan Oleh Rasul Paulus Disitu Berbunyi Paradoisis Yang Artinya Tradisi Dan Tidak Ada Ayat Lain Di Dalam Alkitab Yang Tegas Yang Menyuruh Kita Untuk Berpegang Seperti Ayat Ini Tidak Ada Ayat Lain Yang Mengatakan Berpegang Pada Ayat Di Dalam Alkitab Pegangan Kita Tradisi Yang Dimana Tradisi Itu Ada Dua Tradisi Lisan Dan Tulisan Malah Yang Disuruh Oleh Rasul Paulus Dipegang Secara Persama Pertama Itu Adalah Tradisi Lisan Maka Pertanyaannya Apakah Anda Yang Mengaku Pendeta Ini Memegang Atau Punya Yang Disebut Tradisi Lisan Para Rasul Ini Jawab Adat Istiadat Titik Oh jadi Rasul Paulus Memendiahirkan Perintah Allah Berarti Karena Anda Selalu Mengerti Ini Perhatikan Rasul Paulus Yang Dimaksudkan Di Markus Itu Ajaran Yahudi Yang Menolak Yesus Sedangkan Rasul Paulus Tentang Paradoisis Itu Bukan Tradisi Yahudi Yang Dikritik Markus Itu Tradisinya Para Rasul Yang Diteruskan Dengan Yang Namanya Suksesi Dan Anda Tidak Punya Itu Jadi Jawabannya Ada Jawabannya Dari Yesus Ayat 12 Ajaran Itu Harus Dari Para Rasul Nabi Dan Kristus Yesus Jadi Batu Penduru Jadi Benar Kalau Rasul Bilang Ajaran Dari Ajaran Para Rasul Ya Benar Tunjukkan Bukti Sekarang Tunjukkan Bukti Kalau Anda Pegang Yang Namanya Ajaran Para Rasul Itu Jangan Lagi Halu Karena Kami Punya Buktinya Kami Memegang Itu Yang Anda Sebut Sampai Itulah Itulah Yang Dimaksudkan Rasul Paulus Paradosis Sekarang Punjukkan Kalau Gereja Yang Anda Buat Tahun Kemarin Itu Gereja 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 Esa Yang Paham Itu Tidak Esa Paradosis Paradosis Dosisnya Tiga Kali Satu Apa Dua Kali Satu Ini Terbukti Bahwa Channel Ini Mengundang Orang Gila Yang Mengaku Pendeta Anda Menertawakan Kesesatan Anda Oke Ya Salam Salam Satu Tuhan Yang Adalah Alah Trinitas Bapak Putra Dan Roh Kudus Onoma Amin Oke Silahkan Pak Suruh Suruh Kelaut Suruh Kelaut Ya Oke Apa Yang Disebutkan Barusan Itu Sebenarnya Yang Dimaksud Ephesos 2 Ayat 12 Ya Dia Selalu Ngomong Gitu Pak Menurut Bahasa Aslinya Itu Predpa Semua Original Text Itu Milik United Bible Society Penerbit Alkitab Dunia LAI Salah Satu Anggutanya Lalu Dia Tafsir Itu Ajaran Itu Apa Apa Tadi Tradisi Para Rasul Itu Pred Melgedes Pak Pak Penetra Rasul Itu Apa Yang tertulis Di Alkitab Itu Baptisan Dalam Nama Yesus Nyembah Itu Yesus Kristus Doang Mesias Itu Allah Yesus Kristus Itu Satu Satunya Allah Itu Ajaran Para Rasul Pak Penetra Saya Kembali Lagi Yang tadi Tapi Dari Kitab Suci Tadi Saya Terlambat Mungkin Pak Penetra Bisa Buka Efesus 4 Ayat 4 Ayat 6 Mungkin Bisa Dijelaskan Itu Efesus 4 Ayat 4 Sampai 6 Apa Ya Itu Dia Makanya Saya Dibaca Dulu Kalau Nggak Dibaca Kan Nggak Enak Kan Ilmunya Bapak Kitab Suci Lebih Tinggi Dari Saya Satu Tubuh Satu Roh Apalagi Satu Iman Satu Babisan Ya Oke Apalagi Nah Menurut Bapak Itu Bukan Alat Teritunggal Ya Enggak Mana Yang Teritunggal Oh Begitu Tuhan Tuhan Memang Satu Yaitu Iman Iman Pada Kristus Yesus Satu Baptisan Baptisan Dalam Nama Yesus Kristus Satu Allah Allah Itu Yesus Kristus Bapak Dari Semua Bapak Dari Semua Itu Yesus Kristus Apa Mau Apa Kalau Korintus 13 Saya 13 Pak Korintus 13 Saya 13 Kayaknya Sama Juga Eh Lihat Dulu Pak Hormati Juga Yang Kami Ini Nggak Studi Di Australi Kami Ini Di Latin Roma Terus Apa Yang Anda Masalahin Apa Orang Orang Kudus Nggak 2 Korintus 13 Saya 13 Pak Oh Yang mana Kasih Karunia Apa Yang Salam Dari Oh Jadi Mau Apa Itu Bukan Alat Ritungal Pak Gimana Bapak Menjelaskan Kasih Karunia Dari Yesus Kristus Ya Dari Yesus Kristus Dan Kasih Allah Allah Juga Yesus Kristus Persekutuan Roh Kudus Roh Kudus Juga Yesus Kristus Mau Apa Oh Yaudah Saya cukup Tahu Aja Begitu Cara jawaban Anda Mau Apa Kenapa Anda Nanya Mana Yesus Allah Ayat Alkitab Yesus Allah Mana Kenapa Nanya Nggak Saya Nggak Perlu Kesana Karena Dari Situ Aja Anda Tidak Memahami Keteritunggalan Allah Gitu Ya Teritunggalan Sampah Pak Mau Dia Apa Itu Main Kelereng Aja Ayo Dipad Ya Pak Saya Pak Mendengar Dengan Cinta Ini Mungkin Bingung Ya Mungkin Pak Mendengar Dengan Cinta Dan Pak Gaya Bingung Tapi Saya Lebih Bingung Lagi Kalau Ada Yang Bila Alah Itu Bukan Pribadi Bagaimana Itu Jawabannya Bagaimana Itu Bingung Ya Jelas Bingung Uang Ayat Alah Pribadi Itu Bagaimana Kalau Kalau Dibilang Alah Itu Bagaimana Itu Alah Itu Bagaimana Valen Valen Perhatikan Alah Itu Roh Kalau Roh Itu Satu Jadi Yang Bersuara Dari Surga Inilah Anakku Adalah Roh Yang Mirip Burung Merpati Roh Kudus Atau Roh Allah Di Dalam Matius Ditulis Roh Kudus Di Lukas Ditulis Roh Allah Dan Yesus Itu Fisik Tapi Di Dalam Yesus Ada Roh 1 Korintus 12 Ayat 4 Dan 13 Roh Itu Always One Kalau Spirit Itu Always One Iya Pak Allah Itu Satu Kepala Satu Kehendak Satu Roh Itu Betul Tapi Bukan Berarti Bukan Nggak ada Pribadi Roh Itu Bukan Kayak Gitu Kalau Saya Lebih Absurd Ketika Bapak Bapak Bila Allah Itu Bukan Pribadi Bagaimana Landasan Berpikir Bapak Itu Bagaimana Kesimpulan Seperti Itu Alah Itu Roh Yang Bilang Pribadi Siapa Berarti Dia Nggak Punya Pribadi Alah Itu Roh Pribadi Betul Pribadi Roh Yang Punya Pribadi Kalau Bapak Bila Allah Itu Pribadi Kalau Allah Itu Pribadi Kalau Allah Itu Roh Jadi Selama Ini Allah Israel Yang Diperjanjian Nama Tuhan Pribadi Pak Allah Israel Siapa Emang Allah Israel Siapa Yahweh Itu Pribadi Allah Itu Allah Israel Itu Yesus Saya Ganti Tahu Bingung Kalau Menurut Bang Valen Apakah Yahweh Itu Pribadi Atau Bukan Kita Kembali Lagi Kalau Pak Hattin Dibilang Allah Itu Pribadi Absurd Ini Sudah Absurd Silahkan Allah Itu Roh Yahweh Adalah Yesus Saya Tunjukkan Yahweh Yahweh Punya Kitab Namanya Kitab Kehidupan Di Pegang Waktu Ketemu Musa Di Dalam Keluaran 32 Ya 33 Tuhan Namaku Tolong Di Hapus Dari Kitab Musa Kamu Tidak Berdosa Namamu Tidak Akan Kuhapus Dari Kitab Hanya Orang Yang Berdosa Yang Kuhapus Dari Kitab Ini Yahweh Itu Punya Kitab Siapa Yang Punya Kitab Kehidupan Yesus Iya Tapi Apakah Dari situ Bapak Tidak Tau Bahwa Yahweh Punya Punya Pribadi Itu Pribadi Yang Sorry Pribadi Lagi Kemal Ya Terserah Ya Mungkin Bapak Mau Melawak Silahkan Tapi Kalau Menurut Saya Pendapat Bapak Sudah Menjadi Lawakan Kalau Menurut Saya Bapak Belak Pribadi Itu Sampai Sampai Kapan Itu Menjadi Lawakan Kalau Buat Saya Gak Mungkin Kalau Bila Kala Itu Pribadi Jadi Mohon Maaf Ya Pak Ya Jadi Pemirsa Di Sini Tau Ya Maksudnya Bapak Tdn Logik Ya Alah Pribadi Itu Cuman Ngarang Alkitab Menulis Alah Itu Roh Bukan Pribadi Dan Tidak Pribadi Satu Pribadi Satu Pribadi Oh Ya Berarti Dia Batu Seperti Batu Gak Pribadi Gitu Gitu Kalau Manusia Itu Pribadi Kalau Manusia Itu Ya Ya Kalau Kita Nulis Alah Itu Roh Dibilang Pribadi Ngawur Yang lain Ya Saya Tanggapi Pak Td Tadi Sudah Bicara Teman Teman Sudah Bicara Saya Tanggapi Sebenarnya Begini Seperti Pak Td Mengatakan Ini Kalau Kita Dengarkan Pak Td Ini Kan Kita Seperti Dengarkan Lawakan Karena Begini Semua Ayat-ayat Itu Ditabrakan Bapak Ibu Kalau Baca Kitab Suci Yohanes 17 Di situ Yesus Mengatakan Dia punya Bapak Bapak Yang Mengutus Aku Ya Apalagi Kalau Anda Membaca Ya Yohanes 17 Ayat 3 Ya kan Disitu Jelas Ada Pribadi Pribadi Yang Berbeda Ketika Yesus Dibaptis Juga Sama Ada Suara Yang Terdengar Siapa Hos Yang Masih Pribadi Pribadi Jangan Dipanggil Lah Ya Teru keluar Atau Gimana Aku Gak Mau Dalam Kitab Bapak Berani Gak Mau Torong Aku Live Aja Masih Pribadi Melulu Berani Gak Menghapus Semua Yang Ada Kata Kata Bapak Dalam Kitab Orang Mampet Gak Paham Yang Pinteran Nanti Kalo Ketemu Ya Udah Ini Aku Live Aja Atau Orang Ini Dikeluarin Atau Suruh Diem Makasih Makasih Kalau Mau Tanya Ayo Tanya Yang Pake Ayat Yang Masih Pribadi Pribadi Ke Laut Saja Sana Jadi Gini Pak Pak Atide Ini Kalo Kita Mau Nanya Harus Ada Ayatnya Kalo Gak Ada Ayatnya Gak Mau Nanya Masya Ya Tadi Saya Sebut Hanya Dia Tidak Dengar Saja Yohanes 17 Tolong Dibaca Pak ATD Yesus Mengatakan Dia Punya Bapak Udah Diem Tidak Jelasin Diem Tolong Dulu Dikan Dulu Pak Bapak Campur Aduk Dimana Masih Sekarang Saya Bapak Tidak Bilang Bapak Itu Kiasan Yesus Allah Jadi Kalo Yesus Bilang Aku Kiasan Itu Karangan Bapak Yang Saya Tanya Ayatnya Mana Kalau Nanti Ada Kata Bapak Itu Kiasan Saya Tidak Ada Ayatnya Bapak Pakai Ayat Saya Pakai Ayat Juga Nah Sekarang Ayatnya Dimana Yesus Mengatakan Hai Para Muridku Kalo Saya Ngomong Bapak Itu Artinya Kiasan Ya Sudah Ya Diam Dulu Kamu Ayatnya Berarti Ajaran Anda Itu Kanusia Anda Sendiri Yang Mengarang Ya Kamu Diam Dulu Oke Ya Saya Jelasin Ya Tadi Saya Sudah Bilang Ketika Allah Menjadi Manusia Namanya Yesus Di Surga Ada Allah Namanya Yesus Juga Gak Ada Ayatnya Itu Bapak Kan selalu Ayat Kata-kata Bapak Itu Mana Ayatnya Yohanes 17 Saya 12 Namamu Yang Kuberikan Kepadaku Kalo Kaku 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 Atau Aku Yang Left Ini Kalimat Bapak Oke Sebentar Kita Jenggerin Dulu Penjelasan Pak Kalau Kamu Gak Mau Diam Di Dalam Ayat Itu Dia Kan selalu Diat Saya Juga Harus Ayat Gitu Mana Kata-katanya Di Dalam Ayat Itu Suruh Diam Mengerti Gak Ya Oke Karena Dia Selalu Ayat Saya Juga Ayat Kata-kata Dia Mana Ayat Persis Kamu Kan Bisa Bisa Mute Dia Iya Bisa Jadi Saya Mau Dengerin Dulu Pertanyaannya Apa Nanti Kalau Sudah Selesai Dia Bertanya Bisa Pak ATD Menjelaskan Dan Dia Ngerocos Terus Oke Silahkan Pak ATD Lanjut Jadi Ketika Allah Menjadi Manusia Namanya Yesus Maka Di Surga Ada Allah Namanya Yesus Juga Lalu Yesus Berkata Bapak Itu Adalah Kiasanku Di dalam Yohanes 16 Ayat 25 Makanya Yesus Berkata Yang Mengutus Aku Kamu Lihat Aku Lihat Yang Mengutus Aku Kamu Lihat Aku Lihat Bapak Karena Bapak Itu Kiasanku Ya Bapak Tidak Pernah Bisa Mendengarkan Suaranya Memperdengarkan Suaranya Dan Rupanya Kamu Tidak Pernah Lihat Jadi Semua Yang Berkata Pasti Roh Kudus Pasti Yesus Memang Titek Ini Begitu Anda Tidak Paham Titek Ini Maka Semua Alkitab Itu Menjadi Tidak Paham Kalau Saya Paham Makanya Saya Paham Kenapa Ada Rasul Tidak Ada Yang Baptis Nyebut Bapak Lagi Kenapa Rasul Waktu Waktu Doa Tidak Nyebut Bapak Lagi Ya Dia Selalu Mengatakan Bapak Kami Itu Allah Berhatikan Baik-baik Orang Yahudi Itu Menyebut Allah Bapak Kami Jadi Kalau Ada Kalimat Bapak Kami Atau Bapak Kita Kasih Karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Dan Allah Bapak Kita Maksudnya Allah Dan Bapak Kita Itu Maksudnya Allah Kan Banyak Ayat Alkitab Kasih Karunia Dari Yesus Kristus Dan Bapak Kita Bapak Kita Itu Maksudnya Allah Sama Dengan Bapak Kami Bapak Kami Dalam Surga Bapak Kami Itu Maksudnya Allah Bukan Bapak Lah Itu Bapak Yang Gimana Itu Bapak Yang Disebut Ayatnya Anda Mengatakan Bukan Bapak Kenapa Ayatnya Bapak Ini kan Aneh Pak Kalau Yesus Yang Nyebut Bapak Itu Hanya Yesus Ya Yesus Ya Bapak Aku Daripadamu Aku Berasal Daripadamu Nanti Aku Akan Kembali Kepadamu Hanya Yesus Yang Memanggil Allah Itu Bapak Kalau Murid Memanggilnya Bapak Kami Atau Bapak Kita Itu Murid Hanya Yesus Yang Memanggil Bapak Ya Oke Valen Apakah Saya Sudah Bisa Menjawab Ya Boleh Oke Ketika Pak HTD Mengatakan Ketika Yesus Menjadi Manusia Ada Juga Bapak Yaitu Yesus Di Surga Itu Ngarang Pak Tidak Ada Ayatnya Bapak Mengatakan Selalu Ayat Alkitab Saya Tanya Ayat Alkitab Tidak Apa Tidak Ada Kata Kata Bapak Tadi Saya Kutip Mengatakan Begini Ketika Yesus Menjadi Manusia Ya Ada Yesus Di Surga Juga Yang Disebut Bapak Firman Tuhan Mengatakan Yohan 1 Ayat 14 Firman Itu Menjadi Manusia Bukan Bapak Menjadi Manusia Atau Bukan Yesus Menjadi Manusia Jadi Tidak Ada Yesus Di Surga Yang Dimaksud Bapak Tadi Itu Itu Yesus Itu Nama Seorang Manusia Yang Kirsa Betlehem Itu Namanya Yesus Jadi Kalau Bapak Mengarang Nama Bapak Yang Ada Di Surga Itu Itu Kan Nama Manusia Yang Lahir Di Betlehem Itu Secara Pribadi Kemudian Bapak Mengatakan Lagi Tadi Mengutip Bahwa Para Rasul Tidak Mendoakan Bapak Kami Pak Jordan Tolong Ditutup Dulu Pak Agak Terganggu Ini Suaranya Oke Terima kasih Pak Jordan Lalu Bapak Mengatakan Para Rasul Tidak Membatis Dalam Nama Bapak Anak Dan Bapak Ada Suara Lagi Lalu Tidak Mendoakan Doa Bapak Kami Udahlah Siapa Pak Sorry Aku Harus Mengakhiri Ya Oke Lain kali Saya cuman Sorry Nanti lain kali Cari yang lebih Berkualitas Ya Kalau orang Kayak Begini Maaf Selamat Selamat Pak Sebentar Pak Saya baru Masuk Ini Saya Sepertinya Sepaham Dengan Bapak Tapi Mungkin Ada Urayan Urayan Beda Penjelasannya Aja Begitu Silahkan Pak Jadi Sebenarnya Saya Disini Setuju Dengan Apa yang Bapak Katakan Itu Yang Dimana Dikuatkan Oleh Ayat Ayat Yang Mengatakan Bahwa Bapak Itu Adalah Yesus Anak Itu Adalah Yesus Dan Mereka Memiliki Nama Yang Sama Dan Nama Itu Kan Yang Dikaruniakan Bapak Kepada Yesus Adalah Nama Bapak Itu Sendiri Sesuai Dengan Yohanes 17 Itu Cuma Ada Yang Belum Cuma Ada Yang Belum Mengerti Juga Tentang Ayat Ini Kan Pertanyaan Murid Juga Bagaimana Tunjukkan Bapak Kepada Saya Katakan Kalau Melihat Saya Itu Sama Dengan Melihat Bapak Tapi Ada Juga Orang Kristen Yang Belum Mengerti Itu Iya Pak Jadi Saya Seperti Bapak Jadi Saya Ingin Barangkali Kalau Memang Bapak Kurang Apa Namanya Mau Menjawab Pertanyaan Dari Pak Ya Mungkin Saya Boleh Bantu Tetapi Nanti Bapak Kalau Ada Yang Kurang Di Saya Bapak Boleh Jelasin Ya Oke Saya Jawab Jadi Filipos Nanya Ini Bahasa Saya Biar Mudah Dipaham Yesus Dari Tadi Tuhan Ngomong Bapak Melulu Bapak Melulu Di rumah Bapakku Banyak tempat Bapak Melulu Tunjukin Bapak Itu Kan Gitu Filipos Filipos Ini Termasuk Murid yang Kurang Ajar Juga Sama Yesus Ngomongnya Ketus Tunjukin Bapak Itu Yesus Sudah cukup Bagi 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 kami Itu Kira Bapak Kalau Bahasa Jakarta Bapak Bahasa Jakarta Yesus Bila Apa Kalau Kamu Lihat Aku Kamu Lihat Bapak Maksudnya Bapak Bapak Itu Kiasanku Bukan Cukup Cuman Di situ Aku Dan Bapak Adalah Satu Maksudnya Bapak Itu Kiasanku Yang Mengutus Aku Kalau Kamu Kamu lihat yang mengutus Kamu lihat aku Kamu lihat yang mengutus aku Maksudnya Bapak itu kiasanku Kalau Bapak gak ngerti Gak apa-apa Pak Saya ngerti Rasul-Rasul ngerti Maka Rasul-Rasul Tidak ada mau yang doa Bapak kami Tidak ada yang mau Membaptis, nyebut-nyebut Bapak lagi Rasul tahu Bapak itu kiasan Yesus Kiasanmu Yesus di surga Aku tahu Yesus itu adalah Allah yang di surga Turun ke bumi, di surga masih ada Allah Pada mulanya Firman Firman bersama-sama dengan Allah Itu maksudnya Pak Kalau gak jelas Gak apa-apa Pak, tapi itu ayat Alkitab Maka klop Ketika Bapak sudah tidak ada Di surga tidak ada Bapak Yang disebut di surga itu wahyu 4 ayat 2 Pak Wahyu 4 ayat 1 Maka dibuka pintu surga Dan lihatlah, wahyu 3 itu belum di surga Pak Wahyu pasal 2, pasal 3, pasal 1 itu belum di surga Yang disebut di surga itu pasal 4 Mari kita buktikan di surga ada Bapak gak? Tidak ada Pak Kalau Anda memahami bahwa Bapak itu Kiasan Yesus Allah Kiasan Yesus Allah klop Buktinya di surga gak ada Bapak Kalau Bapak itu Allah Makanya di surga harus ada Bapak Nyatanya gak ada di surga Gak ada Bapak Dan Yesus berkata Aku adalah Allah Yesus tidak pernah bicara aku Bapak Berarti kan wahyu 21 ayat 7 Aku menjadi Allahnya Gak pernah dia jadi aku jadi Bapaknya Lalu kalian jadi anak-anakku Gak pernah ada anak-anak Bapak Pak Yang ada itu anak-anak Allah Ya betul Pak Ini kan ini Ya iya Pak Ini kan kalau misalnya ada kata Bapak Ada kata anak Berarti ada kata ibu juga Tapi kan tidak ada dijelaskan kata ibu Ada Tidak ada di dalam Alkitab ya kan Pak Jadi kalau misalnya itu ada ibu Ya jelas memang Sepertinya itu adalah oknum yang lain Tapi karena disini ibu tidak pernah diomongin Berarti kata Bapak dan anak Itu merupakan sebuah kiasan saja Bapak itu Apa tadi Kiasan Yesus Itu pakai ayat Alkitab Pak Bukan ngarang saya Bapak itu mengatakan Panggil Allah itu Ya Aba Ya Bapak Tapi HTD menolak itu Ya Kita sebagian orang Panggilan Pak Panggilan Ya Aba Ya Bapak itu ada dua Pak Yang satu Yesus sendiri yang manggil Satu lagi murid Kalau murid yang manggil Anak-anak kita ini manggil Harus ada roh anaknya Jadi harus ada roh Yesus dulu dalam diri kita Lalu kita manggil Ya Aba Ya Bapak Artinya Ya Kristus Ya Yesus Itu kalau kita Setuju Pak Ya Ketika Yesus memanggil Ya Aba Ya Bapak Itu maksudnya ya kan Yesus kan Ya Pak Ya Pak Ya Pak Dia panggil Bapak itu Bapak Bukan pagi panggil pribadinya dirinya sendiri Itu aneh namanya Pak Ajaran Bapak itu Ini masih ngomong lagi Nah Tihos Nah Tihos ini Harus ngomong Ya 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 biar aja aku dulu Aku yang apa dia Aku males itu Pak Ya biar aja-biar aja Nanti saya yang apa Gini Pak Kata Bapak kan Kalau Bapak pahami itu Pak De Gea Bukan saya Bukan saya mau Berbantah dengan Pak ATD Bukan Dengan Pak De Gea Kalau Bapak itu memiliki Oknum tersendiri Pak Berbeda dengan oknumnya Yesus Nah sekarang Saya ingin bertanya Karena Yesus anak Berarti ada ibu dong Coba Tampilkan kepada saya Ayat menyatakan bahwa Yesus punya ibu Ibu Allah Bukan Ibu Maria ya Ibu Allah Tolong Pak Begini Pak Begini Pak Jadi kalau Bapak Mau bertanya soal itu Anda mengatakan Harusnya ada ibu Ya Anda tahu Pengertian Bapak itu Yang dimaksud adalah Yahweh Yahweh yang mempunyai firman Firman yang suruh menjadi manusia Disebut anaknya Itu Yohanes 1 ayat 18 Ya Yesus disebut Anak tunggal Bapak Penukasi Karunia Itu jelas ada disitu Nah Orang-orang ini Menolak soal itu Ya itu kan jelas Yang punya firman itu Adalah Yahweh Atau Allah Atau Bapak Dalam iman Kristiani Disebut Bapak itu Karena Yesus yang mengajarkan Memanggil Allah Sebagai Ya Aba Ya Bapak Nah siapa Bapak Ya itu Yang Yang mempunyai firman Dan firman itulah Yang menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 Bukan Bapak yang menjadi manusia Kenapa Yesus mengatakan Kalau engkau melihat aku Engkau melihat Bapak Bukan maksudnya Sama dengan Bapak Dalam arti Pribadi Pribadi Yesus Orang Nasaret Yang lahir saat itu Bukan Maksud dia adalah Apa yang dikerjakan Bapak Apa yang diperintahkan Bapak Kepadanya Itulah yang dia kerjakan Injil Yohanes jelas Menceritakan itu Dan disini Seolah-olah malah Mengarang-ngarang cerita Yang jelas-jelas Sudah ada dalam kitab suci Yesus selalu disebut Atau Yesus selalu menyebut Allah sebagai Bapaknya Ya Doa Bapak kami Jelas juga ada Oke oke Pak Pak Kalau yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 Itu mengatakan Apa namanya Firman itu Menjadi manusia Dan firman itu adalah Allah Coba tunjukkan kepada saya Beritikan kepada saya Tentang keberadaan Yesus Sebelum dia menjadi manusia Dia sebagai apa Ketiga dia Ya Baca Yohanes 17 ayat 3 Silahkan dibaca 3, 4, 5 Tolong dibaca Gimana ya Pak Sana bisa searchin ini Saja kalau begitu Begini Yohanes 17 ayat 3, 4, dan 5 Yesus mengatakan Dia mempunyai Kemuliaan Sebelum dunia Dijadikan Artinya apa Dia meminta disitu Kepada Bapak Supaya diberikan Kembali Kemuliaan Yang pernah ada Padanya Sebelum dunia Dijadikan Oke setuju Iya betul Setuju itu Tetapi sayang Saya Betul itu Tunggu tunggu Pak Kemuliaan apa Yang sebelum Dia datang Kepada Kedalam manusia itu Kemuliaan seperti apa itu Kemuliaan Sebagai firman Allah Kan jelas Tolong matiin dulu Firman itu Abang manusia Bukan Sebelum Bapak Bedakan Barah Pak Parah Yohanes 1 ayat 1 Firman itu Pakai F Itu bukan perkataan Allah Jadi bukan Baiklah Mari kita mendengarkan Firman Allah Bukan kayak gitu Pak Firman itu Artinya Allah Makanya aku udah ngomong Hoss Kamu itu Orang kayak Debiya Kamu pertahanin Melulu Iya oke Bisa Gantian dulu Gantian dulu Soalnya pada ngomong semua Jadi gak kedenger Ayo lah ini mendingan Pak Jordan aja Pak Jordan aja Pak Jordan Ayo Oke Oke Jadi Pak Jordan Firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 Firman itu F nya huruf besar Pak Jordan Bukan Bukan Firman Mari kita sama-sama Membaca Firman Allah Bukan perkataan Allah Bukan Pak Bukan Ya Firman itu adalah Allah Kemuliaan yang dimiliki Firman Yang dimiliki Yesus Adalah sebagai Allah Makanya Yesus Dibilang Allah segala masa Sebelum Sebelum Abad Sekarang Sampai selama-lamanya Yudas 1 ayat 25 Yesus itu Di manusia Nasaret Dia pribadinya beda Dengan Allah Bapak Makanya Tunggu Pak Gini loh Itu dikatakan Sebagai Yesus Sebagai Sebelum dia menjelma Menjadi anak Itu sebagai apa Kemulian Kemulian Itu seperti apa Pak Sudah jawab Dia adalah Firman Allah Mengapa dia disebut Allah disitu Karena hakikatnya Sama dengan Allah Bapak Bukan pribadinya Ketika dia menjadi manusia Lahir di Di Bethlehem Pribadinya Pribadi Yesus namanya Keilahiannya Dia firman Allah Kan itu jelas Lah ini yang Membingungkan ini Adalah Menyamakan semuanya Kalau begitu Berarti yang disalib Itu Allah itu Siapa yang Mencabut nyawanya Kira-kira begitu Kalau di channel-channel lain Masa Masa dirinya sendiri Apakah Allah Begini Pak Kalaupun mereka Mengatakan Menyangkal Seperti itu Pak Apakah Allah Tidak berkuasa Apakah ketika Dia menjadi manusia Kemudian Kekosongan Di sorga Pak Yordan Itu kan Apa Suaranya putus-putus Pak Gia Putus-putus Suaranya Ya mungkin di tempat Bapak Sinyalnya Semang baik Atau di tempat saya Coba Pak Valen Gimana Betul Saya yang putus-putus Atau di yang putus-putus Sudah mau jam 4 Oke terima kasih Pak ATD Ya Siapa namanya Valen Pak Valen Yang berkualitas dong Pak Oke siap 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 Oke siap Artinya Yang berkualitas Pak ATD ini ya Ya Yang artinya itu Orang itu yang harus Ngertilah ya Ayat Alkitab itu Saling Saling Meneguhkan Pak Kalau disini Anda Salah Pasti disana Juga salah Ya Ya Yang kontrol dirinya Bagus Jangan kayak Nerocos Kayak deg Kayak gini Pak Ya Nggak begitu Pak Terus menyebarkan Kesesatan Pak Makanya saya harus Nerocos Pak Begitu Pak Jadi yang disebut Sesat Sesat atau tidak Sesat itu Kalau saya Setuju dengan Pak ATD 7 Ya Sesat atau tidak Sesat Sesat itu Apa kata Alkitab Bukan kata mulut Kamu deg Ya Lah Alkitab aja Bapak Preteli semua Kenapa nggak dihapus Alkitab mengatakan Kamu sesat Kalau kamu tidak paham Kitab suci Bapak Hapus Itu baru konsisten Pak Konsisten Konsisten Pak Hapus Yang ada kata Bapak Nggak ada Bapak katanya Nggak ada dua Bapak kami Hapus semua Pak Itu baru konsisten Namanya Pak Itu dari segi Sesat ya Pak Yordan Sesat atau tidak Sesat itu apa kata Alkitab Pak ya Alkitab berkata Ya Alkitab suci itu sesat Bukan mulut kamu Yang ngatain Hati disesat Bukan Ya Jadi Bapak itu Kalau mengatakan Bapak kami Tidak dipakai Kenapa nggak dihapus Katanya pakai Alkitab LAI Saya pikir Bapak punya Lembaga sendiri LAI itu ada Ada dua Bapak kaminya Di dalam Ada kata-kata Bapaknya di dalam Bapak buat Lembaga sendiri Pak Itu baru konsisten Pak Baru itu Ala esa Eh masih pakai Masih nebeng Kepada PGI Yang adalah Pengatur Tritunggal Ya kayak begitulah Pak Siapa Siapa Gimana Pak Saya kecewa Terus terang Anda cari orangnya Kayak begini Akhirnya Lain kali Kalau mau undang saya Cari orangnya Yang full Yang smart Yang kecewa Oke siap Oke ya Terima kasih Untuk Untuk semua Terima kasih Pak Yordan Nanti boleh masuk Di room saya juga Kalau memang ini ya Silahkan kami Kepuka kok Ya Kita itu berdialur Dengan ini ya Linknya Pak Linknya Pak Nanti tak kasih ke host Nanti tak kasih ke host Pak ya Nanti host kasih ke Pak Yordan Ya Oke Siap Salam semua Selamat sore Terima kasih Oh Thank you Pak Oke Terima kasih Pak Tede Ditunggu informasi terbaik Ada kitab suci baru Yang diciptakan Bapak sendiri Terima kasih Dengan gitu dong Halo Pak Itu kalau kita misalnya apa Kita dalam Apa Bertukar informasi Kita harus Apa namanya ya Seperti tadi kan Ngerocos Itu makanya dibatasi Supaya kita Artinya begini Sekalipun kita berbeda paham Tetapi enak kedengaran Pak Ya Tapi gini Pak Begitu maksudnya Kalau saya gini Pak ya Kenapa saya diskusi itu Maksudnya saya mengejar sesuatu itu Tadi kan Ketika dia mengatakan Tidak ada Bapak itu Sekarang tidak Bapak itu Tidak perlu doa Bapak kami Kalau konsisten Makanya saya kejarkan Saya tanya Pak Kalau begitu Apakah doa Bapak kami Sudah tidak ada di kitab suci Bapak Ini kan kita harus Ini Pak Maksudnya ini Adalah dasar-dasar yang dia Dia nyatakan Sebagai dia tolak kan Nah Ketika dia tidak menjawab Kan dasar-dasar ini saja Dia juga masih Masih ada Masih diterima Gitu loh Kalau dia Kemudian Mengajarkan begitu luas Kemana-mana Sementara dasar-dasar yang dia omongin Dia tolak saja Masih ada dalam kitab suci nya Nah itu kan aneh Inkonsisten gitu loh Kalau konsisten Seperti saksi Yuhwa Pak Jordan Itu dia Semua pokoknya dia ada Terbitan sendiri Perjemahan dunia baru Ya kan Kalau kita bahas Ini Pak Pak Deh Itu pengertiannya disitu Tidak dipakai Itu memang terlalu tajam itu Tapi sebenarnya sih Kata doa Bapak kami itu Bukan berarti itu harus dihapus Tidak Dalam arti kata Kita harus menempatkan doa-doa Tertentu Tertentu Misalnya kita mau Mau tidur Kita doa tidur Ya kan Kalau kita makan Masak kita Doa Doa Bapak kami Jadi ada porsi-porsi tertentu Maksudnya itu yang Saya pikir Pengertian dari Pak Deh Kalau enggak kan Ya itu namanya Inkonsisten Mengatakan juga Tidak ada Bapak Nah makanya saya tadi Berusaha menunjukkan Ada kata Bapak kok Yesus Yesus saja menyebut Allah Bapak sebagai Bapaknya kok Ya kalau tadi Saya mau tunjukkan ekstrimnya kan Ada ayat kitab suci yang mengatakan Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena Nah jangan pegang aku Aku belum pergi kepada Allahku dan Allahmu Bapakku dan Bapamu Nah ini kan Bukan berarti di sini Kita menghilangkan Keilahian Yesus Bukan Tapi kita menunjukkan bahwa Kata Bapak yang selalu Dia tolak itu Ada gitu loh Selalu ada Gitu loh Itu Apa namanya Dia tolak Tetapi kitab suci yang sama Dia pakai Lebih-lebih ekstrim Yang dilakukan oleh Saksi Yehua Dia ubah semua Ya pokoknya ada Yehua Di situ Dia ganti semua kan Itu Namanya konsisten gitu Nah sementara Dia pakai kitab suci LAI Terbitan Lembaga Protestan Yang bekerjasama dengan Katolik Yang dimana Di dalamnya Ada doa Bapak kami Nah ini kan Tidak jelas Posisi dia Kalau dia bilang Ala eta Dan lain-lain Seharusnya dia punya kitab sendiri Bukan Dia masih ambil Kitab yang dipunyai Oleh penganutri tunggal Kalau saya begitu Pak Jordan Barangkali Ya Penjelasan aja Itu Penjelasan maksudnya Itu barangkali Kita harus Arti kata Perlu banyak Perbendaharan kata Supaya Perkataan kita itu Agak Lebih spesifik Begitu kan Lebih cepat Oke Ini saya live Udah 3 jam lebih Ini nanti Malam saya live lagi Pak Jordan Pak Jordan Pak Jordan Terlambat terus Masuk Saya udah 3 jam Capek Terima kasih Terima kasih kepada Pak Jordan Sama Pak Gea Dan juga para Netizen Terima kasih Terima kasih Oke Juga kalau ada kata-kata Salah Baik para Netizen Terima kasih Terima kasih Terima kasih